Seberapa parah, dok. Uh, astaga. Hasilnya bagus ya. Aku boleh makan permen lollipop ini, kan? Tidak, tidak boleh makan permen lagi. Gigi nenek nggak butuh permen. Lihat nih. Ketika mengunyah permen, mungkin nggak terasa apa-apa. Tapi percaya atau tidak, gigi bisa membusuk. Parah, kan? Sudah tua juga, siapa yang peduli? Oke, baiklah. Mungkin ini akan meyakinkan nenek. Permen keras berarti tidak bisa punya gigi lagi. Nggak enak, kan? Jadi, sudah mengerti sekarang? Berikut adalah panduan untuk membantu nenek. Tidak, tidak perlu. Aku mau yang manis-manis. Hanya satu gigitan kecil saja. Tidak, ini untuk kebaikan nenek. Lepasin. Hentikan, tidak. Kok bisa gini, sih? Eh, siapa itu? Wow, selamat datang. Gigi yang bagus. Let's go. Hey, lihat nih. Astaga, lucu banget sih. Aku nggak lagi ngelucu, loh. Oke, oke. Terus, kamu mau ngapain, dong? Aku harap kalian lagi lapar. Oh, ya. Lihat benda ini. Ya ampun. Aman. Tidak, tidak, tidak. Ya. Dan ini punya aku seorang. Terima kasih. Sekarang, lihat apa yang bisa kulakukan. Kalian pikir ini adalah sebatang coklat? Biar kuubah menjadi sesuatu yang lain. Suntikan raksasa. Nah, aku bikin dua. Wuhu. Lihat nih. Ah, please deh. Dia nggak tahu dengan siapa dia bicara. Aku punya yang asli, dong. Lihat, ada banyak. Tapi aku hanya butuh satu. Kamu mau ngapain? Nenek penasaran, ya? Hmm, bagus. Ayo kita mulai. Dan lihat aja hasilnya nanti. Hmm, wow. Hmm, enak juga. Oke, udah nih. Sudah siap disantap. Kelihatan menarik di dalam topes ini, ya kan? Biar disimpen buat waktu yang lama. Masa sih? Wow, menarik. Kamu menang. Yes, aku berhasil. Apa? Ini nggak adil. Oh, iiku. Tolong, tolong. Aduh, kocak banget. Tidak, hanya ini yang kupunya. Oh, tadi tuh serem banget. Abracadabra, ala kezuh. Ayo lagi. Jangan takut. Hidup kalian akan berubah kali ini. Ya, ya. Ini dia. Tanganku? Wow, kok agak aneh, ya? Apa yang terjadi sama tubuhku? Kamu lihat nggak? Aku nggak bisa mengontrol tubuhku sendiri. Oh, tidak. Aku berubah. Apa yang terjadi sih? Kayaknya berlebihan deh. Zombie-zombie ini harus diberi makan. Biar nggak mengejarku. Ini makan siang kalian. Otak? Otak? Mouth? Enak banget. Enak. Ada apa lagi? Aku masih lapar. Santai dong, zombie. Tongkatku kenapa nih? Aku harus kabur dari sini. Tidak, jangan sentuh aku. Jangan begini dong. Tidak. Tolong makan yang itu aja. Pergi sana. Milikku. Ini punya aku. Sangat manis dan lezat. Beneran enak. Lagi, lagi. Enak banget. Lagi, lagi. Aku menjadi diriku lagi. Apaan sih ini? Sungguh mimpi yang aneh. Oh, tidak. Bantuin dong. Ya ampun. Dadah. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Nyemil, nyemil, nyemil. Nyemil emang juara. Permen jeli dimakan bareng keripik kentang enak banget. Aduh, ada yang datang. Semua harus diamanin atau aku bakal kena masalah. Gak aman. Aku butuh tempat persembunyian yang lebih baik. Ya, ini pasti berhasil. Hmm, eh, dia akan baik-baik aja. Oke, taruh sweaternya kayak gini. Dan saatnya masukin semuanya. Masuk, snack. Ini satu-satunya cara agar kamu aman. Sweater ini pasti bisa nampung banyak permen. Nah, tinggal diatur posisinya agar dia kelihatan kayak lagi tidur. Hei, diam dulu ya di situ. Saatnya balik ke tempat tidur. Oke, Kate. Tampaknya... Eh, tunggu. Suara apa itu? Hah, mungkin bukan apa-apa. Hari ini lenganku jauh lebih enakan, dok. Oke, yuk kita periksa suhu tubuhmu. Kayaknya udah mendingan aku periksa pasien satunya ya. Jangan, tunggu. Dia lagi, eh, tidur. Dan gak mau diganggu. Jangan dibangunin. Semalam dia beneran gak bisa bobo. Ah, oke. Makasih udah ngasih tau. Nanti aja aku periksanya deh. Fiu, nyaris banget. Tapi berhasil. Saatnya kembali ngemiu. Makan yang ini dulu, ah. Hei, aku gimana nih? Ya ampun, aku hampir lupa. Nih, kukasih. Untungnya aku punya banyak buat dibagi. Sebenarnya rumah sakit gak buruk-buruk amat. Uh, ada pesan nih. Oh, Jake. Dia bawain banyak permen untukku. Yeay, permen. Gak sabar nih. Pasti enak. Patah tulang ini kayaknya parah banget. Oh, berhenti. Dilarang bawa camilan masuk. Semua makanan harus sehat. Oke, untung aku punya rencana cadangan. Pake keranjang buah ini aja biar berhasil. Udah ikutin saran anda dan ukur semua snack dengan makanan sehat. Oke, coba ku cek keranjangmu dulu ya. Stetoskoppermenku bakal tau. Stetoskoppermen? Aku kok belum pernah dengar? Hmm, baiklah. Coba aku periksa lebih jauh. Sabar ya. Konyol banget. Dia gak bakal nemuin apapun. Yah, kayaknya kamu boleh lewat. Aku gak nemuin apa-apa. Stetoskopnya gak rusakan ya. Ah, harusnya aku gak coba-coba. Hey, Jen. Aku bawa snackmu. Tapi, buah lagi. Buahku udah segudang. Jen, serius. Pasti kamu suka buah ini. Jake, aku udah bosen makan buah. Tapi yang ini istimewa. Lihat. Betul. Penuh dengan permen. Ah. Tunggu sampai kamu lihat yang lain. Kayak nanas ini. Kamu kan suka banget permen jelly beruang. Iya dong. Kamu ingat itu favoritku? Aku sampai gak tahu mau mulai dari mana. Oke, apel isi marshmallow ajalah. Ini keranjang buah terenak. Aku tahu kamu pasti suka. Itulah gunanya teman. Makasih, Jake. Kamu bikin aku senang. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kebakal sakit kok. Jangan gerak ya. Dapat. Ada banyak banget sih. Ambil semua. Tenang. Uh, dimana-mana. Lihat aja tuh. Oke, aku buang semuanya. Dikit lagi. Nah, beres deh. Aku akan jadi dokter, top. Sekarang bayar. Semoga habis ini aku. Ah, jangan dipegang. Oh, sudah satu jam. Yaudah deh. Jadi ngantuk. Uh, parah deh. Mau pulang, ah. Udah berapa lama dia di sini? Nona, kamu gak apa-apa. Ada orang? Keliatannya parah. Ampun. Diapain ya? Pakai hisapan bisa kali ya? Oh yeah, aku mulai. Ucapkan selamat tinggal. Ampuh banget kan? Udah beres? Udah ya? Hari yang sukses. Hmm, ini enak. Akhirnya. Saya sakit berhari-hari. Semua orang tertular. Saya dengar dulu ya. Hmm, sinusnya mampet. Semuanya mampet. Buka. Astaga. Cuma perlu minum obat. Sekarang diam. Disuntik. Gak mau. Enggak. Oke. Yang ini gimana? Enggak. Enggak. Baiklah. Pil aja ya. Sip. Sip. Minum. Ih. Ih. Pahit. Yang benar. Oke kalau gitu. Tunggu. Aku jadi dapat ide. Taruh obatnya di jelly aja. Ini namanya kantong pil permen. Nah, mantap. Pasti berhasil. Permen? Nah gitu dong. Hmm. Sudah langsung enakan. Tangkap. Ah. Hmm. Lagi. Dokter. Masuk. Sakit apa nih? Parah banget kan? Saya merasa kepanasan. Keliatannya parah. Saya periksa dulu ya. Kita akan cari sumbernya. Wow. Sakit. Maaf. Dok? Sudah selesai. Minum ini. Setiap hari. Oke aja deh. Wah. Foto-fotonya gokil. Wih. Coba lihat nih. Ow. Jempolku. Tolong. Gimana sih? Patah gak ya? Aku butuh dokter. Cepet banget. Jempolku. Tenang. Coba ya. Aku tahu. Dibungkus saja. Jangan bergerak dulu ya. Ini bisa menjaga jempol stabil. Usahakan dijaga ya. Oke? Wah. Tentang. Gokil sih. Beres deh. Saya sudah selesai. Kaki uang, sayang Buhu Udah cukup bacanya Apaan? Siapa yang taruh Lego di sini? Apa berdarah? Keliatannya parah Bakal ada bekasnya nih Ya ampun Halo? Tolong aku Tenang, tenang Saya bawa peralatan Bisa langsung sembuh pakai ini Waduh Sudah habis Maaf ya Serius? Maaf banget ya Pakai dengan yang ada aja Oh ya Bisa lah Yakin? Lagi ngidam sandwich kaki Ini baru pilihan yang pas Jangan bergerak dulu ya Aneh banget deh Nah, selesai Tadah Oke kan Tugas saya selesai Kakiku Sakit banget Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya Aku kepanasan Tapi juga kedinginan Aku benci sakit Aduh, kasihan anak papa Suhunya naik cepat Kamu harus minum obat Ayo, Esi Itu es krim bukan? Nggak mau Aku mau itu Hah? Es krim? Kalau lagi sakit nggak boleh makan es krim Ayolah, Pa Jangan memelas gitu Aku sayang papa Nggak Aku harus kuat Nggak bisa Papa pahlawanku loh Tadinya aku kira begitu Aduh, perasaanku jadi nggak enak Tapi tunggu Aku punya ide Berikan kotaknya Permisi Aku mau pinjam ini Makasih banyak Sekarang kita rakit benda ini Mungkin aku nggak bisa bawa es krim untuk Esi Setidaknya nggak seperti yang dia bayangkan Tapi ini bisa bikin dia maafin aku Apakah kamu kenal bentuknya? Lalu gunting deh Karena ini saatnya mewarnai Cuma perlu sedikit warna aja Dan kamu bisa pilih warnanya Esi suka semua warna pelangi Jadi aku pilih banyak Dan beri lem lagi Pastikan semua skup diberi lem Saatnya kasih taburan Ya, setidaknya mirip aslinya Lem akan merekatkannya Goyangkan Dan jadi deh Masih pengen makan es krim? Papa bohong! Oke, papa taruh di sini aja Hmm Sini deh Yeay! Makasih papa Viuuuh! Viuuuh! Obat? Ya, oke Kereta sehatnya datang Akhirnya piring terakhir Nggak ada yang melihat Aku selalu terbayang-bayang Esi Muah, 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 muah Cinta sejatiku Hai, kamu tampak cantik hari ini Esi Masa senang ketemu kamu lagi? Ini untuk kamu Beneran, bagus banget Kok kosong? Kenapa? Jadi canggung nih Wah, aku harus pikirkan hadiah yang bagus Esi sukanya apa ya? Hmm Uang Aku tahu Mama, aku perlu uang untuk dikasih ke Esi Kumohon, ma Uang Uang? Oke, baiklah Ini Receh Ini uang Cuma punya segini Nyebelin Aku mau yang warna hijau Gimana dong? Maaf Tapi gimana dengan ini? Nggak asik Oke Aku tahu Tunggu Ini pasti bikin hati Esi lulu Pastikan kamu punya banyak sabun Lalu gunakan kuas untuk mencampur semuanya Sekarang kamu jadi punya sabun berwarna Gunakan pemotong kue berbentuk hati Biarkan menangkap busa di dalamnya Lihat? Sekarang capkan Top Kamu bisa buat yang banyak Esi nggak akan mencintaiku lagi Hah? Mungkin kamu bisa kasih ini ke Esi? Wow Makasih, ma Hei Hai, Esi Ada apa, Alex? Aku buatin ini untukmu Beneran Manis banget sih kamu Ini coklat ya Aku suka banget Ah, biasa aja Wah, mana yang harus kupilih? Yang ini Bagus Tunggu Aku butuh sesuatu di ruangan sebelah Apa? Ada apa? Kenapa kamu teriak? Aku nginjek balok Rasanya sakit sekali Lihat kakiku Oh sayang, nginjek balok emang sakit Tepinya runcing dan tajam Hmm, papa jadi dapat ide Tentu saja Tentu saja papak butuh sepatu Tentu saja papak butuh sepatu cats dan lem Ini cukup Sekarang tinggal tempelin baloknya Selanjutnya Letakkan lebih banyak balok lagi di sepatu Tambah beberapa lagi Dan selesai Oke Yang kecil warna pink ini terakhir Ini dia sayang Papa bikinin sepatu yang istimewa Sepatu balok Ini terbaik yang pernah ada Yeay Aku suka Makasih banyak pak Sama-sama sayang Sekarang kakimu terlindungi Oh, memang sakit banget Papa gak apa-apa Iya, gak apa-apa sayang Oke Aku mau ke dapur nyari makanan Oh, ada snack disini Ada permen dan popcorn Aku suka dua-duanya Mulai dari permen Ah, karena permen manis Yeay, permen Mau aku susun dulu Aku bisa bikin pelangi dari permen Pelangi itu cantik Oh, hei sayang Kamu lagi ngapain disini? Main sama permen ya? Boleh juga Aku bikin pelangi Cantik kan pak? Ya, cantik Oh, popcorn Papa makan ya Oh, ups Jatuh deh popcornnya Papa Pelangiku jadi berantakan Ada popcorn di mana-mana Maaf ya sayang Papa gak sengaja Ini pelangi terbaik yang aku bikin Dengar Bisa papa perbaiki Papa makan aja popcornnya Hmm, lumayan enak popcornnya Astaga Astaga Jangan nangis Pasti ada sesuatu yang bisa papa lakukan Iya Microwave popcorn Dan permen lagi Yap, kayaknya bisa dipakai Buka dulu kantongnya sedikit Sekarang tuangkan beberapa permen ke dalam Masukkan kantong ke dalam microwave Dan mulai masak Sayang Jangan marah ya Papa ganti kok Wow, udah selesai Popcorn microwavenya sudah matang Tuang ke dalam mangkuk Bagus Hasilnya sesuai harapan Hei sayang Liat nih Wow, cantik sekali Popcornnya warna-warni Nah, gimana? Mau makan ini sambil nonton film? Yeay, nonton film sambil makan popcorn Ini baru seru Iya, pasti seru Yuk, dimakan popcornnya Hmm, lumayan kan? Ternyata enak Iya, enak banget Film ini juga seru ya Efeknya bagus Cara seru menghabiskan waktu senggang Oh, kayaknya ada yang udah capek Papas limutin ya Tidur yang nyenyak sayang Manisnya Wah, kayaknya aku juga capek Oke, matiin TV dulu Aku mau tidur Hah, apa yang terjadi? Dimana aku? Selamat ulang tahun Ini topi ulang tahunmu Yeay, makasih Aku suka topiku Tunggu disini dulu ya Papa segera kembali Mana ya kue ulang tahunnya? Oh iya, di kulkas Aku taruh disana Biar gak keliatan Ini dia Keluarkan dulu Biar bisa dihangatkan Nih, kue ulang tahun Untuk gadis kecilku Kue ini bagus juga Kalau dilihat-lihat Oh iya Harus undang teman-temannya nih Hei, datang ya Ke pesta ulang tahun Ada kue ulang tahun Dan kita bisa senang-senang Aku akan kesana Aku, aku senang diundang Fiu Undangannya udah beres Astaga Kok bisa gini? Kue ulang tahunnya? Enggak, enggak Kuenya jadi rusak Aku harus gimana nih? Pasti ada cara Untuk memperbaiki Tapi gimana caranya Nambah kue ulang tahun Yang rusak? Aku bukan tukang kue Yang dimangkuk itu Permen kan? Mungkin aku bisa Perbaiki pelan-pelan Mulai dengan memotong Bagian yang hancur ini Dengan pisau Ini dia Taruh aja Potongan ini di piring Sekarang permennya Semoga ini berhasil Taruh ke bagian kue Yang sudah dipotong ini Tampaknya berhasil Terusin semuanya deh Ini harus terlihat bagus Ternyata hasilnya cukup bagus Permen emang bisa ngatasin semuanya Tapi kita butuh lilin ulang tahun Sayang Ya, Pak Wah, itu kue ulang tahunku Wow, ada permennya Dan warnanya pink Yeay, teman-temanku datang Mereka mau ngerayain ulang tahunku Aku mau buat permohonan Dan tiup lilin ya Ulang tahun terbaik Yang pernah ada Yah, rusak, Mami Hah, tunggu sebentar Mami ada di sini, sayang Ada apa? Pancinganku rusak, Mi Mami tahu solusinya? Tinggal gambar ikan di sendok logam ini Ikan-ikan kecil Ayo, berenang Cinta untuk anak istimewa, Mami Mami, bak mandiku jadi penuh ikan Wow, lihat Sekarang aku punya tato Makasih banyak ya, Mami Sayang, Mama baru pulang dari supermarket Wow, aku terbang Eh, bukan Aku jatuh Oh, sakit banget Ada apa sih? Permen? Aku butuh sesuatu untuk sakit kepala ini Oh, obat pusing Seharusnya sih membantu Aku harus beresin semua ini dulu Hmm, ada permen di mana-mana Gak ada habisnya Nah, soal matematika yang ini Soal favorit ayah Boleh permisi sebentar? Maaf, anggap aja aku gak ada Sih, udah bersih Silahkan lanjut Ah-ah Rasakan ini dinosaurus Lah Sayang, semua permen ini punya kamu Bukan, Ma Hmm, aku nemu permen Kapan bisa bersihnya kalau kayak gini? Tunggu Ambil wadah obat Dan keluarin semua tabletnya Lalu, isi dengan permen Ambil aluminium foil Dan tempel ke wadah tadi Rekatkan Dan pastikan tekan ujung-ujungnya Jadi deh Wadah permen buatan sendiri Lihat sayang Mama bawa in permen Semuanya buatmu Dan gak berantakan nih Makasih, Mama Hmm Yang ini buat Mama Hmm, rasa favorit Mama Lihat nih anting-anting baruku Wow, bentuk bintang Keren banget Hmm, andai aku punya anting cantik Kayak gitu juga Dadah Dadah Gak adil banget Aku gak pernah punya barang bagus Setidaknya Permen ini bisa bikin moodku naik lagi Bentar Permen ini ngasih aku ide Gimana-gimana Menurutku sih lumayan bagus Tapi masa gini Aku ngelakban permen ke kupinku Halo sayang Gimana sekolahnya? Papi Aku mau punya anting cantik Jangan sedih Papi ada di sini Papi cuma butuh pulpen Dan pembolong kertas ini Pertama Ambil wadah makanan Dan Gambar beberapa bentuk buah Potong bentuknya dengan hati-hati Gunakan pembolong kertas Untuk membuat lubang di plastik Taruh di nampan Dan masukkan ke oven Kalau udah menyusut Ambil lagi dari oven Pasang kait anting di lubangnya Anting cantik Siap Taraaa Ini dia Keren banget Aku gak sabar mau pake Pilih yang mana ya Semuanya bagus Cari aja Pas banget Makasih papi Nih Buat papi Nih buat papi Karena udah bikinin Cocok juga Buat papi Mataku jadi makin indah Hei ganteng Selai coklat Pagi sayang Tidur mu nyenyak Itu selai kan Bukan coklat-coklat yang lain Enak banget Nyam 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 Masih kurang banyak Ah tambah lagi Ih jorok banget Siapa yang ngajarin kamu sopan santun sih Oh iya Mami Oke Waktunya ngebersihin semua ini Ada sesuatu di dalam sini nih Ada pisang Iyuh Setidaknya anakku makan buah Mari lihat Ada apa lagi di dalam Soda Kok bisa gini Oke enak nakal Ini udah gak bisa dibiarkan lagi Lepas kacamatamu Mami Aku udah mandi seminggu lalu Jangan banyak alasan Kamu harus bersih Mami Aku pengen soda Bukan air keran Rasanya gak enak Berhenti mengeluh Wadah sabun itu Ngasih aku ide Keringin wajahmu dulu Waktunya makan Stop Nanti pasti berantakan lagi Coba ini Semprotan coklat Wow Silahkan Coklat tanpa belepotan Tinggal diratain deh Kasih aku Sini Sini Enak banget Lagi Nah segini baru pas Makanin banyak ya nak Wuhuu Oh tanganku Tanganku berdarah Sakit banget Aku butuh bantuan Rasanya perih banget Sebenernya aku gak mau kesini Hah? Apa itu? Kawat? Apa ada yang butuh dokter? Jarumnya udah siap Dan aku gak takut memakainya Anak ini ngapain disini? Tanganmu luka Gadis kecil Gak parah kok Dasar cengeng Sebentar Ini dia Plaster luka Silahkan ambil Hah? Ini rambut siapa? Stop ngeluhnya Dadah Sampai jumpa Kerjaan ini Sangat melelahkan Ini perih banget Oke Apa yang terjadi? Tanganku dok Aku jatuh Kayaknya sakit banget Gimana kalau kamu minum ini? Nanti rasa sakitmu hilang Obat Gak mau Kamu masih takut minum obat ya? Kalau permen mau? Mau banget Hei Kamu cuma boleh makan permen ini Kalau kamu mau minum obat Tapi kita main game dulu Perhatikan permennya baik-baik Aku Tunggu dulu Sip Yang mana pilihanmu? Yang ini Salah Aduh Gak adil Tunggu bentar Permennya mana? Udah Jangan nangis Kamu pengen plaster luka? Yang ini spesial Ada awan penyembuhannya Keren kan? Dan Yang ini punya banyak hati cinta Hmm Hei Yang itu keren Bunga Aku tahu Kamu pasti suka Wow Aku pengen yang ini Pilihan yang bagus Tara Pas banget Aku harus lebih sering jatuh Makasih Dadah Hari ini melelahkan Kawat Aku lupa Iuh Aku bosan Halo Iuh Kalau kamu? Obat baru ini hampir siap Oke Waktunya suntik Hah? Gak mau? Nak Kamu harus disuntik Harus? Aku bilang gak mau Kamu harus disuntik sekarang juga Enggak Dokter gak denger Wah Itu apa? Wah Lihat Ya ampun Jangan kesana Ah Semuanya jadi rusak Semua kerja gerasku Dan lihat kekacauan yang mengerikan ini Ups Tapi ternyata keren juga Kamu manis Slime Oke Kalau menurutmu lucu Tapi sekarang giliranmu Aku gak ngerti Oh Jarumnya masuk ke badanku Oke Mari kita berdamai Damai Oke Menyerinapkan makanan butuh rencana matang Gawat Fiu Untung cuma kamu Nah Mari cari cara buat bawa sembua ini Ke teman kita di rumah sakit Kita harus putar otak buat cari ide Pasti gini bisa Silahkan selimutnya pak permen Sekarang giliran kita yang dandan Dokter bersiap Jangan tinggalin sidik jari Saatnya membawa camilan ini ke rumah sakit Selamat sore Pasien ini butuh perawatan segera Mereka tadi dokter kan? Kalian siap makan siang? Makanan bergizi sudah menanti Gini doang Aku gak bisa ngambil Ku laporin deh nih ke Kevin Iuh Makanan rumah sakit Cat siapa nih? Dari Nina Serius? Tunggu aku Eit, eit, eit Ini demi temanku di dalam Gak boleh Ya ampun Aku harus ngantar makanan ini ke Nina Dan aku punya ide Kalau gak ketahuan Semua aman Masih mau coba-coba macem-macem ya kamu? Usahaku gagal semua Bentar Aku cuma butuh beberapa barang Mari kita hidupkan suasana Halloween lagi Semoga kotak ini masih bersih Ukuran jasnya pas nih Ini baru namanya cosplay Suster Dok Organ ini perlu kuantar Suster Penyiriman spesial Aku gak butuh donor organ dok Halo Ini aku Kalau sekarang udah kelihatan belum? Kevin Emang gak gampang Tapi aku bawain makanan enak Enak ya punya temen Ini jauh lebih enak Daripada makanan rumah sakit Suka coklat bro? Enggak Ya udah Buat kita aja Tapi aku suka coklat Duh Enak banget Gak boleh lupa Nelpon dokter Faisal Halo Kamu mau jalan kemana? Kamu gak boleh bawa makanan ke dalam Tapi baru juga aku buka Jangan sok keren deh pake jas gitu Masker Aku punya ide Ambil masker wajah kayak gini Dan oles lem panas di bagian dalamnya Lalu tempel selembar kain kesana Ambil lem fondan Dan gunakan kuas untuk mengolesnya ke kain Saranin bikin titik-titik kecil Lalu tempel permen-permen favoritmu Setelah tertempel penuh Beres deh Kelihatan enak kan? Halo Bentar Kamu gak nyemunyiin makanan kan? Gak ada yang mencurigakan sih Tapi kenapa dia gelisah? Oke Kayaknya aman Ya ampun Aku berhasil Dan gak ada yang curiga Kalau mulutku penuh permen coklat kacang Hanya permen terenak di dunia Dan aku bisa ngunyah dengan mulut terbuka Kalau udah beres Tampon aku ya Tunggu dulu Coba tasnya diperiksa dulu Sesuai dugaanku ya Makanan dan minuman dilarang Paham kan? Silahkan titip ke dia sampai urusanmu beres Hmm cabut dulu Kids jaman now Aturan apa sih? Yaudah Aku masukin tas dulu Dia masih jaga Lah Dia malah tidur Tinggal bergerak Super duper perlahan Jangan bangun dulu ya sus Oke Aku berhasil sampai sini Oh dokter Jangan sampai dia lihat aku Selamat Makasih Oke Aku butuh rencana B segera Dokternya ada di mana-mana Untung kakak yang ini baik Wah Dia lagi hamil Perutnya gede banget Hampir sebesar tas permenku Sekarang giliran aku yang hamil Cuma butuh sedikit perubahan di sini Kemarilah ransel besar Dan aku siap pergi Saatnya menguji perutku Pakai ini biar jadi tembem Trimester ketiga sakit banget Oh Cuma pasien lain Jangan sok bintar ya dok Oh Cuma Nina Huh Nina Sejak kapan kamu hamil? Perutmu gede banget Rasanya juga enak loh Kamu makan apaan tuh? Tenang Masih ada lagi Bayiku imut kan? Semua penyamaran ini demi kamu Semua camilanmu di sini Aku gak kebayang bakal sebosen apa Tanpa semua ini Ayo kita makan Beginilah pemandangan sebelum dan sesudah Oke Silahkan masuk Brian Kamu berani makan coklat di sini? Di sini gak boleh bawa makan dan minum Biar gigimu sehat terus Udah harus ke dokter gigi Makananku disita pula Iya Aku baru sampai ke dokter gigi Hei Punya makanan gak? Sayangnya enggak Tapi kamu beruntung Loh Kamu pinter banget Makasih banyak Hmm Sekarang aku tahu kenapa kamu kesini Aku ambil lagi ya Ini demi kamu Jangan makan permen selama seminggu Brian Kevin Giliranmu Cuma ada aku Dan kamu coklat Hmm Gak jadi deh Apa kamu cukup lihai buat bawa makanan Melewati staf rumah sakit? Habisnya mau bagaimana lagi? Makanan di rumah sakit jarang ada yang enak Bagikan video ini ke teman-temanmu Supaya mereka juga tahu Kiat-kiatnya munyiin makanan terkeren Jangan lupa subscribe channel youtube 123GO Untuk video yang lebih kocek dan berguna Dirawat DRS emang ngebosen nih ya Apalagi gak boleh makan ini itu Padahal kan kalo ngemil bikin cepet pulih Halo Tolong stop dulu Itu bawa apa ya mbak? Kalo masuk Jangan bawa snack Temen saya pengen ngemil dok Bisa baca ini kan? Orang-orang hobi bener sih Ngelanggar aturan Snack segamreng gini Kuduku apa ini? Wah iya Kumpetin aja Haha Mantel snack Tring paling klise Oke Aktikku harus totalitas nih Ehm Mbak Halo Saya mau jenguk teman Oke Silahkan Asal gak bawa makanan aja Waduh Waduh Coklatnya Tuh kan Intuisiku bener Pake mantel segala lagi Keluar Udah ada aturannya Aduh Gak ada kapok-kapoknya sih Pokoknya harus pelan banget jalannya Dia cuma sendirian kok Gabut bener Malah tidur coba Sip Semua aman terkendali Ah Kenapa nih Dipasang alarm Hah Apaan tuh Koalarannya bunyi Jadi dokter tuh Ternyata gak bisa nyantung ya Halo dok Saya mau jenguk teman nih Wah Penampilanmu Ehm Menarik Silahkan saja Makasih Lihat nih Sombong amat Fiuh Akhirnya berhasil juga Hai Dah mendingan belum Kangen nih Wow Kamu kenapa Kok beda gitu Tenang Lihat nih Semua snacknya Kumpetin disini Ya ampun Baiknya Minta dong Oke Ambil nih Santuy Stoknya masih banyak kok Ada keripik kentang Juga loh Juara deh Udah niler banget Sama snack aku tuh Thanks Sama-sama Aku keluar dulu ya Ntar balik lagi Pengertian banget sih Kamu Halo Saya mau jenguk teman saya Oh ya ampun Kamu cantik banget Makasih Saya boleh masuk gak Boleh dong Langsung masuk aja Ajik gile Perutmu gede banget Kamu hamil ya Haha Kamu lucu ih Tenang aja sih Semuanya cuma snack kok Nih ambil Oh makasih Buru umpetin Biar gak ketahuan Hmm Pasien selanjutnya Harus tenang Tetep kalem Oh itu dia Silahkan masuk bu Yah Gawat Dia salah paham Wow Bakal berabe nih Maaf Maaf Saya gak niat ngeprank kok Ternyata ada ya foto USG Kayak gini Bikin pusing aja Wah Permen gratis Ambil semua Eh Duduk disini aja Makasih ya Udah jengukin aku Tolong ambilin minum dong Oke Bentar Gak mau minum air Akwarium Udah Coba minum aja dulu Nih Udah aku bawain Sedotannya Ya udah deh Aku duluan Hmm Seger Beneran Gak usah takut Enggak deh Tadi kan aku nungguin dokter jaganya Sampai tidur Pas udah aman Baru deh ku pake triknya Kamu tau kan aku jago ngumpetin Kalo ada olimpiadenya Aku pasti nyabut medalinya Pas dia ketiduran Ku ambil aja wadah ubatnya Sampai deg-degan sih Tapi dikit doang Yaudah Aku ambil wadah itu dari meja Terus ku kosongin isinya Tinggal masuk kesini lagi deh Gimana triku super jenius kan Sulitnya cuma di bagian itu kok Lainnya mah gampang Pas udah balik ku ambil aja sodanya Sprite minuman favoritku Warnanya juga mirip air Tinggal tuangin aja kesini Lanjut ke bagian serunya Ngehias Wah kok sampe repot-repot segala Gak apa-apa Aku kan pengen minum spray bareng kamu Stop Mau kemana mbak Cuma mau kesana kok Oh masa sih Gak ada yang kamu sembunyiin kan Kok hawanya jadi gerah gini ya Cuma mau ngancertas P3K ini kok dok Oh yaudah gak apa-apa Silahkan aja Bikin senam jantung aja Tegangnya serasa kayak mau ngoperasi pasien Eh udah balik Kok lama banget Oh dokter jaganya kayak singa beranak Yang penting aku bawa ini Wow tas P3K isi permen Seneng deh punya temen kayak kamu Makasih Coklat ini pasti bakal nampol di mulut Yap bener banget Emang lezat Coklat tuh emang mood booster terbaikku Haduh minumnya habis lagi Oh tenang udah aku urus kok Yang bener aja jorok tau Haduh liat dulu dong Iuh gak tahan deh liat kamu jorok gini Enggak lah isinya kan air soda Yang aku masukin ke penyedot ingus ini Gampang banget tinggal sedot gini juga beres Kamu jenius deh Bagi dikit dong Oke nih Seger kan Ah mantap Lah ini gimana makannya Waktunya makan cookies Dan juga permen Hmm Ow gawat Loh kok aku nih dokter gigi Loh Biar kulihat Bukan gigimu hancur sekali Tapi aku tau solusinya Tang yang besar Ini dia Sakitnya gak bakal lama kok Hah Jalan Please Halo Aku lihat ya Kamu siapa Si dokter gigi serem kemana Aku tau solusinya Lihat ini Mobil Yap Ini adalah asisten spesialku hari ini Dia bakal bantuin kita yang nyabut gigi itu Caranya Aku cuma perlu ngikut gigi ini Tunggu sebentar ya Sekarang tahan kepalamu Oke Ini remote controlmu Oh keren juga Yuk coba Wuhuu Mobil itu bisa secepat apa Hah Mobil itu nyambut gigiku Aku udah sembuh Tentu saja Ah manisnya Wow Lihat semua barang ini Ah Tempat ini serem banget Kenapa ada banyak tulang Astaga Aku takut Ah Itu apa lagi Ah Aku dokter disini Hacim Kamu sakit parah ya Pasti kamu bilet deh Gah Slow banget Oke Oke Mari lihat kekuatan lenganmu Parah gak Ini parah Jadi harus kita lepas Hah Jangan Oh tenang Kalau ini Yes Oke Sip Mari lihat refleksnya Aw Kamu kenapa Kawan kaktusnya Kaktusnya jatuh Aw Aku ketusuk kaktus Sakit Cepet cabut Ah Tunggu Aku tahu Harus gimana Nih Emut Hmm Wow Ah Aku tahu Itu sakit Sama kayak telingaku Oh Aku punya ide Lepas ini dulu Siap Tunggu sebentar ya Sedikit lagi Dapat Wow Lihat Durinya besar juga Alat ini luar biasa Fiu Aku udah gak sakit Nanti dulu Aku harus mensterilkan lukanya Sip Sekarang semuanya lebih baik Wow Keren banget Makasih Dia kenapa? Oh Halo dok Ada lagi Aku udah siap Dia dokter bayi kok Aku gak yakin Oke deh Stop dulu Kamu kayaknya mencurigakan Kamu mau bawa makanan masuk ya Aku? Enggak Ini cuma temenku yang baru kecelakaan Apaan tuh? Soda jadi kaki dan tangan Ripik jadi kepala Enggak Enggak boleh dibawa masuk Waktunya makan Sini In Kamu tahu akurannya Bosan banget Aku di rumah sakit Oh Aku harus minta bantuan Siapapun please Tolong aku Oh Kayaknya Betty butuh permen Kita harus bantu dia Yuh Kapan aku libur? Oh Ada yang dateng Halo Kakak perawat Berat Oh wow Semoga penampilanku udah oke Kayaknya kerjaanmu berat ya Oh gitu deh Namanya juga nolong orang Oke Itu tandanya Kotak P3K Itu solusinya Semua sekat ini Kayaknya emang dibuat Untuk nampung permen Semuanya bisa masuk disini Sip Betty pasti suka Sekarang tinggal nyamar Dokter Nina siap Menyelamatkan temannya Oh Permisi Aku dokter Nggak liat nemtekku Oh Maaf dok Silahkan lewat Jadi Abis itu Hai Betty Lihat aku bawa apa Betty gak akah Tapi aku udah dirawat Nggak gitu Nih liat Geser dikit Ini P3K Isi permen Pertolongan pertama Permen kamu Hooray Kamu baik banget Ini dia yang kucari Aku pergi dulu ya Tolong tunggu bentar lagi Wow Bosengnya Oh Dia mau ngapain coba Stop Sini yang camilanmu Nggak boleh bawa makanan dan minuman Ya ampun Ya ampun Oke oke Masih ada aja yang coba-coba Kalau nggak kelihatan Dia nggak bisa nangkep aku Oh Oh Kayaknya ketahuan Cepat Keluar dari sini Dan awas Kalau aku lihat camilan itu lagi Oh Bunganya harum juga Bunganya Aku ada ide Sop Sweet banget Bukan cuma bunga Lihat Ada camilannya juga Astaga Bunga terbaik sekali Hih Makasih banyak Aku beneran kangen yang mil Kamu emang teman baikku Coba periksa Apa ada orang Kayaknya siangan Waktunya bawa camilan ini Permisi Udahlah Kamu udah lihat larangannya kan Jangan bawa camilan Cepat bawa semuanya Keluar dari sini Hei dok Apa kabar? Hmm Kayaknya makanan sehat boleh Aku baru aja dapat ide bagus Oke buah-buahan Bantuin aku ya Aku butuh banyak apel dan jeruk Lalu isinya dikeluarin Sekarang waktunya Nutella Wow Apel ini bisa nabung banyak Nutella Sekarang giliran permen Sip Tinggal ditutup lagi atasnya Rencana ku belian ya Stop Coba kasih lihat kamu bawa apa Cuma buah sehat Bentar Coba aku lihat lagi Boleh minta satu? Eee Enggak Maaf Wah Belitnya Oke aku berhasil masuk Hei Lihat apa yang aku bawa Buah lagi Tidak Wah Percaya deh sama aku Nih Aku bawa buah spesial Wow Itu Nutella ya Yap Dan ada permen di dalam jeruk Jadi lapar Enak banget Enak banget Udah lama gak makan ini Enak parah sih Ini pisangnya juga coklat Wow Parah juga dia Makan keripik sembarangan Dia pasti dimarahin Sini-sini Dilarang bawa makanan Nih Jangan sedih Lihat Wow Kamu bawa permen Di bawah perban Yap Harus kreatif dikit lah Oh Aku juga bisa kreatif Ah Akhirnya giliranku Aku mau bawa banyak camilan Makasih dok Untung aja gak parah Oh Ini giliranku Silahkan duduk Hmm Perbahanmu banyak juga Bentar Oh Dia lagi nulis Ini kesempatanku makan Ini beneran ide yang bagus Tunggu bentar Kamu lagi ngungnya Apa itu Permen Di bawah perbanmu Peraturan makanan disini Super ketat Kamu Harus pergi Masih yang zaman sekarang Makin aneh aja Horeh Waktunya minum Hmm Enak banget Ini jelas favoritku Oh Hai dokter Dokter mau ini juga Apa yang terjadi Kalian minum darah Mungkin Oke Kalian ngambil dari mana Siniin sekarang Hmm Coba aku periksa dulu Sekalian cicipin deh Sudah aku duga Ini bukan darah Iya bener Ini justi lima Siniin Aku cinta Kita ketahuan terus Ini ada di bawah sofaku Bentuknya tetap permen Aku yakin gak apa-apa Kemarilah Cerita ini luar biasa Astaga Itu apa Stop Jangan makan itu Gah Oh oh Mainannya belin Di mana-mana Kenapa ini ada di sini Hah Mama Stop Jangan Hei Gawat Fosku Awas kotor-kotorannya Mencicikan Mama ngapain sih Tuh Lihat permenku Tapi gak apa-apa Stop Kasih ke Mama Sekarang tunggu sebentar Kamu cuma butuh ini Permen loli WC Permen Di dalam WC Bukan Biar Mama tunjukin Mama Tenang Ini terlindungi Lihat Bebas rambut dan sampah Wow Keren banget Makasih Mama baik banget Umpet di mana ya Aku gak bakal ketemu Di sini Hitungannya hampir selesai Hitungannya hampir selesai Tiga Dua Satu Oke Dimana gadis itu Mungkin di ruang tamu Hmm Gak ada di bawah sini juga Jadi bingung Hihihi Kenapa ada banyak kardus Mama gak tahu Aku ada di mana Cari terus Cari terus Hah Bukan disana Tunggu sebentar Sepatu pinknya Ketemu Ternyata bukan Kukira itu dia Emi Astaga Kamu gak apa-apa Aku jadi manusia kardus Mama Tolong aku Sakit banget Cepat lepasin Tenang ya sayang Aw Jangan disentuh Tunggu Mama punya sesuatu Mama dapet ide Halo Ini keren Oh Untukku Sip Dia lagi sibuk Aku harus bekerja Dengan cepat Yes Dan dia gak nyadar Hmm Aku harus lanjut terus Sebelum permen lolinya Habis Yang ini besar Kayaknya udah semua Aw Astaga Aku juga kena Gah Ini tajam sekali Udah kubilang Mama pergi dulu Ya Mama harus mandi air hangat Ha Hacim Aku sakit Kamu demam ya Gah Oke Kamu pasti udah demam Dia butuh banyak obat Jangan Aku benci jarum Aku aman Di balik selimutku Ini demi kebaikanmu Sayang Mendekatlah Gak mau Tinggalin aku Satu sendok teh aja Ini bau Gak mau Mah Oke Hei Ada pesawat Seriusan Seriusan Aku gak mau Gimana kalau permen ini Aha Aku mau Oke Mama nipu aku Kamu butuh obat Annie Dan aku tahu Cara biar kamu Minum obat Pertama Pertama lelehkan permen ini Lalu tempelin stick ini Sebelum mengeras Kita tinggal Nambahin obat batu Kesana Dia gak bakal sadar Ide ini bagus Oke sayang Silahkan Itu permen Nah gitu dong Ini rasa baru ya Baru? Itu stroberi Rasanya enak Hampir aja Mama senang Kamu udah sembuh Mama segera kembali ya Hmm Hmm Ini dia anak-anak favorit kalian. Pasta. Oh, banyak banget, mah. Enak. Dan jangan lupa sausnya. Keliatannya enak, mah. Meh, makan, ah. Hmm, wow. Hei, enak juga. Mama senang kalian suka. Dan mama nggak perlu nyuci piring. Kamu imut banget. Halo, coba dokter periksa ya. Buka mulutmu. Nggak. Ayo, buka mulutmu yang lebar. Minggir, aku nggak mau. Oke, mau lihat trik sulap? Wow. Aha, kena. Selalu berhasil. Aku dikongi. Emang? Hehehe. Oke, aku dengerin jantungnya ya. Aku nggak suka. Bisa berhenti nggak? Seru juga. Hmm, bonekamu sehat-sehat aja. Nggak kena. Kamu harus lebih cepat. Sip, jangan gerak. Sempurna. Apa? Hehehe, seru kan, jeduk-jeduk? Sini, cepetan. Sepuluh tahun sekolah kedokteran dan inilah yang gue kerjakan. Tunggu. Aku jadi dapet ide. Tempel kupu-kupu ini ke stethoskopku. Sekarang nggak serem lagi. Hei, lihat kupu-kupu. Wah, cantiknya. Akhirnya mendarat juga. Kedengerannya sempurna. Aku nggak boleh gerak. Merasain. Wah, telinga aku. Ups. Nih, peluk dia. Udah, nggak apa-apa. Oh, aku harusnya di dokter telinga. Oke, nak. Waktunya sekolah. Ini tasmu. Makasih, Pak. Aku butuh sepatu, Pak. Bapak lupa. Tenang ya, Bapak pakein. Ini dia. Geli-geli. Oke, jangan gerak ya. Bapak lucu deh. Ayo cepet, pake dulu. Maaf. Beres. Langsung ke sekolah ya. Oke, dadah, Pak. Dadah. Fuh, sulit juga. Kayaknya aku harus merem dulu. Bangun, Pak. Aku lapar. Oke, tunggu di sini. Silahkan, sayang. Udah semua, kan? Sekarang, aku bisa nyantai. Apa lagi? Aku kesel banget, Pak. Apa yang salah? Di luar hujan. Nanti aku basah. Tenang, nak. Pake payung ini. Makasih. Da'a. Jangan balik lagi, dong. Wow, badai yang gede. Aku nggak mau keluar lagi. Ya ampun. Payung kurusat. Tenang. Nggak apa-apa, sayang. Tapi... Waaaaa. Amper aja. Aku cuma butuh waktu sendirian. Aku mau main golf. Bentar. Tire kamar mandi. Tire kamar mandi. Aku dapat ide bagus. Lipat tire sawernya. Buat segitiga. Potong bagian atas segitiganya. Taruh dua bagian di atas satu sama lain. Ambil kertas tahan panas dan pelurus rambut. Buat nempelin bahannya. Pastian nggak ada celah. Wow, Pak. Jasujanya cakep banget. Bentuknya keren. Sekarang aku bisa keluar. Yap, aku bintar. Keren banget. Aku masih kering. Oh, matahari. Tapi aku pengen makan jasujan. Hore. Waktunya siap-siap sekolah. Aku mau naik ransel. Sip. Aku siap. Papa. Papa. Aku siap berangkat. Oke. Papa di sini. Ayo berangkat. Kamu siap. Pegang erat-erat. Wih, seru banget. Aku suka naik ransel. Hmm. Hari ini cerah ya. Bentar. Kenapa kita di sini? Aku pasti salah belok. Aku suka banget rambutmu. Sayang. Lihat mama bawa apa. Spidol baru khusus untukmu. Yay. Makasih mama. Aku suka spidol baru. Oh, hijaunya dua. Aku mulai dari yang ini dulu. Aku jago banget gambar. Harusnya aku dapat piala. Sekarang aku mau pakai semua warna. Kayak pelangi. Aku suka pelangi. Hore. Biru. Aku juga bisa nulis nama aku pakai spidol merah. Kenapa tutupnya banyak banget sih? Nyusahin aja. La 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 la. Copot aja semua tutupnya. Hei, kenapa spidolnya nggak nyata? Ma! Mama! Lihat! Spidolnya rusak. Benar, bingung. Hah? Tapi itu baru lho. Baru aja mama beli. Coba sini. Spidol ini kenapa ya? Oke. Ikut mama. Biar mama coba cari solusinya. Tuh kan. Semua spidolnya rusak. Oh, mama tau. Kamu lepas semua tutupnya. Kalau tutupnya nggak ada, spidolmu bakal kering. Lihat, Ava. Kamu harus masang tutupnya pas spidolnya nggak dipakai. Oke. Wajib pasang tutup. Hmm, sebentar. Di mana tutup lainnya? Ava, kamu taruh di mana? Ini dia. Dan ini satu lagi. Nyebar ke mana-mana. Kenapa anak kecil satu aja bisa bikin berantakan gini? Untung dia imut. Andai ada cara untuk ngebantu dia tetap rapi. Hei, selotip. Aku punya ide bagus. Ini dia. Mulai dengan selotip seperti ini. Segini cukup. Lalu ambil spidolnya. Tinggal dicejer di selotip. Kayak gini. Lalu lipat sisa selotipnya. Begini pasti berhasil. Aku yakin. Oke, sayang. Lihat nih. Sekarang tutupmu nggak bakal hilang lagi. Semua jadi satu. Oke, silakan. Hore. Lihat, spidolnya bisa dipakai lagi. Aku mau bikin bunga ungu dan hati hijau. Oh, kamu seniman cilik yang hebat. Coba lihat. Apa mainan yang dibawa udah cukup? Oh, jangan sampai lupa topinya. Dan juga bukuku. Dan tisu kalau dia kotor. Hmm, kepenuhan. Ayo masuk dong. Aku yakin masih muat. Sip, sekarang gimana? Hmm, dia lagi mainan apa? Hah? Hei, mama. Itu punya aku. Oke. Mama mau keluarin mainan ini dari wadahnya. Sekarang setelah kosong, mama bisa isi pake tisu. Wadahnya kecil, tapi tisunya bisa dilipat kecil-kecil. Beres, segini cukup. Dan ini cuma makan sedikit ruang. Hei, ma. Lihat, aku bisa ngapain. Aku punya muka keripi. Pintar sekali, nak. Bagus. Tunggu sebentar ya. Mama ambil tisu dulu. Ini ide paling cerdas yang pernah aku temuin. Ini dia. Mama mau bersihin wajahmu dikit. Sip, udah bersih. Seperti yang mama suka. Ah, sorry yang indah. Astaga. Sayang, lihat bebek. Mama, aku jadi ketumpahan. Astaga, jangan khawatir, nak. Mama punya solusinya. Lihat, mama masih punya tisu. Ini dia. Tinggal dilap. Bajumu jadi bersih lagi. Nah, gimana kalau kamu makan apel aja daripada minum soda? Rang, titit. Awas, aku mau lewat. Rau, truk Dino menangkapmu. Rau. Sayang, kamu lagi ngapain di sana? Sayang. Oh, sayang. Mama nanya. Loh. Astaga, tanganmu kotor banget. Nah, untungnya mama masih punya tisu. Sini mama bersihin tanganmu. Tinggal diusap-usap sebentar kok. Sip, sekarang tanganmu bersih lagi. Yeay, makasih, Mak. Aku sayang, Mama. Hmm, coba kita lihat. Taruh di mana ya? Oh, ya ampun. Lihat semua pisau itu. Nggak boleh dibiarin di sini. Gimana kalau malaikat kecilku masuk ke sini? Dia bisa terluka karena peralatan ini. Oh, nggak bisa dibiarin. Jangan sampai kejadian. Aku harus munci semua ini di tempat yang nggak bisa dia rai. Fiu, begini lebih baik. Sekarang dia bakal aman. Oke, mari rapihin mainannya yang ada di sini. Tunggu bentar. Sudut meja ini tajem banget. Ini hampir lebih parah dibanding pisau tadi. Nanti dia bisa kebentur. Ya ampun. Jangan sampai kena lutut kecilnya. Aku nggak mau meja ini bikin dia nangis. Astaga, nggak bisa dibiarin sama sekali. Nggak. Aku nggak mau. Ada benda berbahaya seperti itu di rumahku. Sip, bantal ini bisa mengamankan sudutnya dengan baik. Sudut mejanya nggak tajem lagi. Dia pasti bakal aman. Jangan lupa ngunci pintu. Hah? Tunggu. Colokannya? Colokan listrik di rumah? Gawat? Dia ngapain? Dia bisa terluka? Stop, 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 nak. Stop sekarang juga. Jangan masukin apapun ke colokan. Uh, dan lihat mulutmu. Semua kotor. Sini biar mama bersihin. Ah, mama harus gimana ya? Hmm, hei tunggu bentar. Tutup tisu ini mungkin bisa jadi solusinya. Yap, sekarang aku punya ide. Aku cuma perlu ubah sedikit. Ini dia. Tinggal lepas aja tutupnya. Dan tempel di atas colokan. Sekarang ini jadi penutup dinding. Ini bakal ngejauhin jarinya dari colokan. Oke, jaga dirimu selagi mama pergi ya. Tunggu bentar. Setrikaan! Aku nggak bakal bisa keluar rumah. Yay, ini popit favoritku. Aku suka kupu-kupu. Ya ampun, dia seperti malaikat kecil. Hai, udah lama nggak ketemu. Apa kabar? Jalan-jalan yuk. Yay, ayo jalan. Apa kita bisa jalan-jalan keliling dunia? Oh, lihat boneka. Ada kolam. Aku suka berenang. Wow, kamu haus. Kamu harus minum. Nih, gimana rasanya? Segar? Gawat? Anakku kemana? Oh, dia di sana. Aku nggak nyangka dia udah segede gini sejak terakhir kali ketemu. Boneka, ini nggak seru lagi. Oh, lihat itu. Ada bola di sana. Bolanya bagus juga. Aku suka. Warnanya merah, biru. Hei, kembali ke sini bola. Berhenti. Aku pengen main sama kamu. Wuh, bola. Pohon ini tinggi banget. Tinggi dan tinggi banget. Ini pohon terbaik yang pernah ada. Pohon, aku yakin bisa jatuhin kamu. Canda, deng. Aku terobsesi sama buku ini. Hah? Tunggu. Kemana dia pergi? Dimana dia? Gawat, dia hilang. Dia nggak ada di sekitar sini. Monikanya di sini. Padahal biasanya dibawa terus. Permisi. Kalian melihat seorang gadis kecil di sekitar sini? Ini fotonya. Dia imut banget. Kami nggak melihat dia di sekitar sini. Kemana dia pergi ya? Halo? Iya, iya. Ya ampun, makasih banyak. Oh, malah ikutku sayang. Mama nyari kamu kemana-mana. Hai, Mama. Oh, makasih banyak udah bawa dia kembali. Kok Anda tahu nomorku? Dia pake gelang itu. Aku cuma nelpon nomor di sana. Aku lupa pernah bikin gelang ini. Aku pake benang pancing dan manik-manik. Manik-manik hati biar cantik. Kemudian nomor teleponku juga. Terakhir namanya juga. Dan lebih banyak hati. Makasih banyak udah ngembalikan Annie kepada aku. Semoga harimu indah. Ayo dada sama penyelamatmu, Annie. Ini dia. Mama udah bikinin kamu camilan yang enak dan sehat? Nggak, aku nggak mau. Jiji, aku pengen burger. Astaga. Ya, kamu nggak boleh makan burger. Kamu harus makan ini. Ayo cobain. Mama tahu kamu pasti suka. Aku bilang enggak. Aku pengen burger. Hmm, baiklah. Kita lihat aja. Lihat, ini apelnya. Ini dia. Buka lebar-lebar. Dan gigit. Ayo sayang. Kamu suka apel. Ini buah favoritmu. Oke. Gimana kalau permen yang enak ini? Ayo makan. Wow, aku suka permen. Yay, aku mau. Makin dekat dan dekat. Enggak, aku bilang aku nggak mau apa. Huh, oke. Mari kita coba ini. Lihat siapa yang mama bawa, Annie. Bener banget. Boneka beruang ini mau main sama kamu. Beri dia pelukan besar. Sip, dia lagi nggak fokus. Tinggal masukin ini aja. Hah, enggak. Aku nggak mau. Nggak mau makan apa. Huh, dia benar-benar nguci kesabaranku. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan. Hmm, dia bilang pengen burger. Aku tahu. Nggak mungkin dia bakal tahu rencanaku ini. Waktunya bikinin dia burger buah. Apel ini jadi rotinya. Kiwi seladanya. Persik untuk daging. Plus stroberi. Dan pisang untuk bumbunya. Aku bahkan bisa bikin kentang goreng apel. Sayang, mama bikinin kamu burger kayak yang kamu mau. Wow, burger gede cuma untukku dan kentang goreng. Kentang goreng itu makanan favoritku. Yay, ayo makan burger. Enak. Ini burger terenak yang pernah ada. Anak pintar. Kamu lebih doyan buah atau burger? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren lainnya. Rom-rom, perahu ini terbang di udara. Oh, banyak sekali belanjaannya. Berat. Taruh di atas meja dulu. Oh, ada kue. Aku suka kue. Aku mau makan sampai habis. Tunggu, kayaknya dipotong aja dikit. Tomat-tomat ini benar-benar segar. Sayang, kamu pisau. Kamu mau apa sama pisau itu? Tidak, letakkan nanti kena tangan. Stop, mama bantuin. Uh. Hah, suara apa tuh? Kasih ke mama. Kamu tahu kan, gak boleh pakai pisau. Aku mau motong kue, jadi butuh pisau. Pisau berbahaya untuk kamu. Sini mama bikinin pisau kertas aja ya. Tinggal tambahkan pegangannya. Ini dia, sayang. Ini pisau yang bisa kamu pakai. Yay, pisau khusus buat aku. Sekarang aku bisa makan kue. Aku mau potong yang besar. Aku suka kue. Iya, mama ngerti. Sekarang mama bisa lanjut kerja. Nah, mana ya tadi tomat-tomatnya? Hmm, mantap banget kuenya. Enak. Aku mau lagi, dua potong lagi. Masukin semuanya ke mulutku. Enak banget. Oh, mama beli permen juga. Aku suka permen dan coklat. Fiu, akhirnya beres. Tunggu. Dia masih makan kue. Kue sama coklatnya kamu habisin semua. Wah, permennya dapet dari mana? Ini pasti gak bener. Oh, mama aneh. Oh, gak nyangka dia habisin semuanya. Seloyang kue penuh. Enggak. Tapi aku mau, ma. Enggak. Kamu udah kebanyakan gula. Mama jahat. Mama paling jahat yang pernah ada. Sekarang aku harus bebersih lagi. Enggak nyangka dia bisa ngumpetin coklat itu. Hmm, sebenarnya aku jadi dapet ide. Taruh coklat-coklat ini di mangkok. Aku mau melelekan coklat ini di dalam microwave. Sebentar aja kok. Ini dia. Kayaknya udah. Jangan sampai gosong. Udah meleleh nih. Sekarang tuang ke dalam cetakan ini. Oh, lihat coklat leleh ini. Aromanya enak sekali. Fiuh, sudah. Semua coklat sudah masuk cetakan. Dan sekarang sudah keras lagi. Artinya bisa dikeluarkan dari cetakan nih. Potong-potong dulu brokolinya. Sedikit lagi. Selesai. Mama, lagi apa? Aku lapar mau cemilan. Oh, ini. Kamu bisa makan ini. Hah? Apa itu? Brokoli. Iyuh, ogah. Hmm, gak heran. Anak-anak mana suka brokoli mentah. Untung aku punya talenan baru ini. Karena aku bisa ngemil. Hmm, lezat. Aku mau nonton TV. Mana ya video favoritku? Hah? Acara apa nih? Aku belum pernah lihat. Wow, Tato. Tato itu keren banget. Spider-Man favoritku. Dia yang terbaik. Andai aku bisa jadi Spider-Man. Pasti aku jadi hebat. Hei, apa ini? Oh, Tato lagi. Aku mau Tato. Keren banget. Aku juga mau jadi keren. Fiuh, akhirnya beres semuanya. Hei, berhenti. Kamu mau kemana? Aku mau bikin Tato. Tunggu. Apa? Gak boleh. Oke. Bener-bener deh. Anak-anak ada aja idenya. Hmm, acara favoritku udah ada yang baru belum ya? Emang? Ah. Hai, sayang. Gimana? Ah, ya ampun. Kamu ngapain? Tanganmu penuh coretan. Ini Tato, mah. Keren, kan? Tidak, tidak, tidak. Ini harus dibersihin. Untung spidol permanen ini belum kering. Tapi, mah, ini Tato aku. Aku yang bikin. Hilang deh semuanya. Adil. Adil. Maaf ya, sayang. Kamu belum boleh punya Tato. Tapi mungkin mama bisa bantu. Pakai bagian ujung pulpen buat bikin tanda. Nah, sekarang pakai pulpen ini buat bikin goresan. Ini bisa dibersihkan nanti. Sekarang, ganti pakai pulpen merah untuk nambahin warna. Hasilnya jadi lumayan bagus. Tambahin garis hitam di luarnya biar lebih mencolok. Terus tambahkan desin di luarnya dengan pulpen hitam. Oke, bagus. Oh iya, kayaknya kita bisa pakai warna biru. Buat pola baru nih pinggirannya. Pastikan semuanya sama rata ya. Isi garis ini sedikit lagi dan tambahkan beberapa lagi. Selesai. Gimana menurutmu? Wow, Tato beneran. Ini keren. Yeay, akulah yang paling keren. Makasih, mah. Sama-sama, sayang. Oke, Nona Kate. Coba kita lihat hasilnya. Hasil ronsennya menarik dan ada yang harus saya sampaikan. Cepat, makan sneknya. Mumpung dia nggak lihat. Maaf, kamu lagi makan ya? Oke, mungkin aku salah lihat. Nah, makan lagi. Ini beneran menarik. Oke, nggak salah lagi. Aku denger ada yang makan kok. Gimana mau makan? Coba aku kan pakai masker. Dia ketipu. Saatnya makan kripik. Aku tahu kamu emang makan. Kamu pasti punya banyak simpenan camilan. Enggak, enggak. Bukan penyaku. Aduh. Kamu kan tahu aturannya. Nggak boleh ada makanan. Dengar, ini akan kumasukin berkas medismu. Jangan makan junk food lagi ya. Jangan nangis. Ini demi kebaikanmu. Tapi aku kan suka nyemil. Menarik sekali. Stop, di situ. Lihat tuh. Dilarang bawa makanan atau minuman. Eh, oke. Ya ampun. Pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, kamu memang malaikat kecilku tersayang. Uh, tuh, 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 tuh. Silahkan masuk, Bu. Aku jadi dapet ide bagus nih. Saatnya masuk sama baikku. Baik camilanku. Jangan pegang-pegang. Tanganmu penuh kuman. Hei, lollipopnya nggak boleh masuk. Oke, nih, ambil aja, Gih. Beraninya ngeganggu ibu muda dengan aturan konyol begitu. Aku diomelin, tapi seenggaknya dapat ini. Lagian kan, makanan bikin orang ngerasa lebih baik. Bukannya itu tujuan rumah sakit. Seriusan deh. Shhh, jangan nangis, sayang. Dokter jahat itu nggak bakal ganggu kamu lagi. Oke, waktunya makan. Siapa bayi terbaik? Kamu, kamu. Hai, temanku lagi nungguin aku di lobi sana. Iiii, senangnya kamu datang nengokin aku. Bawa snek lagi. Eh, tahan. Jangan sampai ketahuan. Aku bawain banyak permen buat kamu nih. Kamu kan paling suka yang manis-manis. Kamu baik deh, makasih. Tunggu, gimana caranya aku ngelewatin dokter itu? Pasti ada yang bisa kulakuin. Kalau aku coba-coba lewat, pasti dia bakal lihat permennya. Terus dia bakal omelin aku lagi. Eh, mungkin aku bisa nyelinap di bawah meja. Ah, nggak banget. Dia terlalu pintar. Gimana kalau aku pura-pura hamil aja? Oh iya, dia punya pemindai makanan. Perut permen nggak mungkin juga. Kate, kan udah kukasih tau berulang-ulang, dilarang bawa makanan. Terus dia akan omelin aku lagi. Aku nggak suka dia omelin. Dia bahkan ngomel dalam imajinasiku. Oke, kurasa saatnya ide yang beda sendiri. Masukin aja ke dalam celanaku. Nggak mungkin kan dia bakal nyariin permen di celanaku? Oke, santuy, santuy Kate. Jangan sampai dia curiga. Tidak, permennya jatuh lewat lubang celana. Eh, tunggu bentar. Aku jadi dapet ide nih. Tancapin aja di lubang sandalku. Tunggu Kate, kamu harus diperiksa bawa makanan apa enggak? Oke, kamu boleh balik ke kamarmu. Pasien ini aneh banget sih. Oke, aku udah di kamarku. Sukses besar. Permennya berhasil diselundupin. Coba lihat. Kayaknya kamu aja yang kumakan duluan. Rawat inap ini jadi semakin enak. Dan permennya juga masih banyak. Buat nanti. Nyemil, nyemil, nyemil. Nyemil emang juara. Permen jeli dimakan bareng keripik kentang enak banget. Aduh, ada yang datang. Semua harus diamanin. Atau aku bakal kena masalah. Gak aman. Aku butuh tempat persembunyian yang lebih baik. Ya, ini pasti berhasil. Hmm, eh, dia akan baik-baik aja. Oke, taruh sweaternya kayak gini. Dan saatnya masukin semuanya. Masuk, snack. Ini satu-satunya cara agar kamu aman. Sweater ini pasti bisa nampung banyak permen. Nah, tinggal diatur posisinya agar dia kelihatan kayak lagi tidur. Hei, diam dulu ya di situ. Saatnya balik ke tempat tidur. Oke, Kate. Tampaknya... Eh, tunggu. Suara apa itu? Hah, mungkin bukan apa-apa. Hari ini lenganku jauh lebih enakan, dok. Oke, yuk kita periksa suhu tubuhmu. Kayaknya udah mendingan aku periksa pasien satunya ya. Jangan, tunggu. Dia lagi, eh, tidur. Dan gak mau diganggu. Jangan dibangunin. Semalam dia beneran gak bisa bobo. Ah, oke. Makasih udah ngasih tau. Nanti aja aku periksanya deh. Viu, nyaris banget. Tapi berhasil. Saatnya kembali ngemiu. Makan yang ini dulu, ah. Hei, aku gimana nih? Ya ampun, aku hampir lupa. Nih, kukasih. Untungnya aku punya banyak buat dibagi. Sebenarnya rumah sakit gak buruk-buruk amat. Uh, ada pesan nih. Oh, Jake. Jake, dia bawain banyak permen untukku. Yeay, permen. Gak sabar nih, pasti enak. Patah tulang ini kayaknya parah banget. Oh, berhenti. Dilarang bawa camilan masuk. Semua makanan harus sehat. Oke, untung aku punya rencana cadangan. Pakai keranjang buah ini aja biar berhasil. Sudah ikutin saran Anda dan nuker semua snack dengan makanan sehat. Oke, coba ku cek keranjangmu dulu ya. Stetoskop permenku bakal tahu. Stetoskop permen? Aku kok belum pernah dengar? Hmm, baiklah. Coba ku periksa lebih jauh. Sabar ya. Konyol banget. Dia gak bakal nemuin apapun. Yah, kayaknya kamu boleh lewat. Aku gak nemuin apa-apa. Stetoskopnya gak rusak kan ya? Ah, harusnya aku gak coba-coba. Hei Jen, aku bawa snackmu. Tapi, buah lagi. Buahku udah segudang. Jen, serius. Pasti kamu suka buah ini. Jake, aku udah bosen makan buah. Tapi yang ini istimewa. Lihat. Betul. Penuh dengan permen. Ah, tunggu. Sampai kamu lihat yang lain. Kayak nanas ini. Kamu kan suka banget permen jeli beruang. Iya dong. Kamu ingat itu favoritku? Aku sampai gak tahu mau mulai dari mana. Oke, apel isi marshmallow aja lah. Ini keranjang buah terenak. Aku tahu kamu pasti suka. Itulah gunanya teman. Makasih, Jake. Kamu bikin aku senang. Beritahu dalam komentar trik mana yang ingin kamu coba. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren seperti ini. Uh, makanan rumah sakit gak enak semua. Hmm, mungkin aku bisa minta tolong temen. Halo? Gak mungkin. Makanan macem apa itu? Tenang aja, biar aku yang urus. Oke, aku udah bawa camilan. Gawat, ada suster. Dilarang bawa makanan dan minuman. Kalau gitu aku lewat sana. Oke, ayo masuk. Ah, untung aku sering angkat barbel. Oke, aku udah diventilasi. Itu dia. Dan salatnya yang menyedihkan. Waktunya menyelesaikan penyelamatan ini. Camilan dari langit siap menyelamatkan. Hah? Apaan nih? Oh, cemilan. Hore, kamu emang pahlawanku. Video ini lucu banget. Hai, apa kabar? Ups, astaga. Kopiku tumpah. Permisi, bisa tolong aku? Maaf, tolong bersihin ini dulu ya. Terima kasih. Bersihin? Aku. Oke, boleh. Aku seka pake sepatu aja ya. Seharusnya sih bisa. Selesai. Aku tahu jaraku ampuh. Eh, yang bener aja. Kayaknya ada yang dateng. Temanku? Yap, bener. Dan lihat apa yang aku bawa. Hei, jauhin pelnya dari wajahku dong. Ya ampun. Mana mungkin aku bawa impel? Lihat, ini permen. Wow, keren. Kamu pinter banget. Hmm, enak parah. Mari kita catat semua vitamin-vitamin ini. Oh, kayaknya masih ada yang kurang. Waktunya menyelinap seperti ninja. Vitaminku keren gak? Jangan salah. Ini tipuan. Ini permen jeli hiu leleh. Lalu aku tuang ke wadah terbuka. Hati-hati jangan sampai tumpah. Dan begitu terisi, ambil kertas foil buat nutup lagi. Sempurna. Pasti gak ada yang tahu kalau ini permen jeli. Mari kita tukar dengan kecepatan ninja. Mantap. Misi ninja selesai. Ini dia. Bener kan? Yap, kayaknya bener. Halo, aku bawain obat-obatanmu. Apa? Vitamin lagi? Ehh. Udah dong, jangan kayak gitu. Nih, langsung minum. Rasanya pasti pahit, kan? Itu gak penting. Kamu wajib minum ini biar cepat sehat. Oke deh. Oh, ternyata enak. Aku minta lagi dong vitaminnya. Oke, kamu pasti pengen banget sembuh. Iya, suster. Lihat tanda ini. Dilarang bawa makanan sama minuman. Gawat, suster itu nyita semua camilan dia. Lihat, galak banget. Semua makanan enak punya dia diambil. Tunggu bentar. Aku jadi dapat ide bagus. Oke, Twix. Waktunya nyelundupin kamu ke rumah sakit. Sembunyiin semuanya di penopang leher ini. Aku yakin bisa muat banyak. Hop, oke. Kayaknya udah gak muat lagi. Tapi aku harus pura-pura terluka dan kesakitan. Hmm, kamu bawa makanan atau minuman di kantong? Enggak kok. Tenang aja. Kalau boleh, aku mau langsung ke ruanganku ya. Hah, ternyata berhasil. Aku emang pinter. Waktunya makan M&M's. Enak banget. Halo, aku mau ngerayain ulang tahun temanku di sini. Boleh, tapi jangan bawa kue ya. Dilarang bawa makanan ke dalam. Udah sini, harus aku sita. Tapi itu buat temanku. Haduh, balonku. Uh, rumah sakit ini jahat banget. Selamat ulang tahun. Wow, makasih banyak. Aku bawa in kamu kado. Oh, dan aku juga bawa sesuatu khusus untukmu. Menarik kan? Lihat, ada permen di gelangku. Aku bawa in satu untukmu soalnya kueku disita. Wow, kamu pinter banget. Aku udah lama ngidam permen. Iyalah, soalnya makanan rumah sakit gak sebanding. Hei, aku punya ide. Aku bakal jadi orang pertama yang nulis di gipsmu. Sekarang gipsmu bakalan imut dan seru. Hore, aku suka. Asik, waktunya ngemil. Mana camilannya? Ternyata ini ide buruk. Mama! Sayangku, kamu di mana? Di bawah sini, mbak. Aku jatuh. Aku lapar, terus lari nabrak konter. Astaga. Tunggu, mama tahu. Pertama potong kapas ini. Lalu tataskan pewarna makanan. Jadi mirip pelangi. Cantik banget. Lanjut, siapkan semangkuk susu. Jelupkan kapas tadi ke dalamnya. Lihat deh. Cantik kan? Aduk untuk melihat warnanya joget. Warnanya seru-seruan di situ. Lihat, buka matamu. Keren. Aku mau bikin warnanya menarik. Aku pinter, kan, ma? Kamu menikmati hari ini, sayang? Iya, pak. Selanjutnya, biru. Waduh. Yaudahlah, pakai warna yang lain. Tampak bagus. Seriusan? Lagi? Ini sih ngeselin. Itu kan? Ah, sudahlah. Aku mengandalkan kalian. Ayo. Tidak. Apa yang terjadi? Krayanku gak mau kerja sama. Lihat tuh. Astaga. Awww. Aaaaaah. Papa akan cari solusi. Yup. Hah? Aku kan lagi di spa. Cuekin aja. Mama gak jawab. Terserah aku aja deh. Mau peluk Mr. Hotdog? Aku sedih karena crayon. Yuk kita bikin peragaan busana. Oke. Papa perlu istirahat. Tunggu sebentar. Kenapa gak kepikiran ini dari tadi ya? Aku cuma butuh ini. Dan parutan keju tentunya. Ayo kita buat hujan. Ini dia. Mirip seperti taburan. Wow. Cantik banget kan? Beres. Tapi ini belum selesai. Ayo panaskan. Serpihan crayon meleleh. Iya kan? Sekarang crayonnya gak terbuang. Gak ada lagi air mata. Hanya ada kaos baru. Wow. Aku suka. Lihat. Warna-warni. Seperti konfeti atau semacamnya. Yuk kita rayakan diriku. Semua orang diundang ke pesta ini. Makasih papa. Oke. Jangan bergerak ya. Harus dapat sudut yang tepat. Tetap seperti itu. Ngerti kan? Uh. Kebanyakan. Harus diratain sedikit. Nah. Udah bagus belum? Hah? Kok gak mirip sih? Hei. Hei. Ada apa ini? Seperti lukisan yang sedang marah. Rasanya yang ini sedikit lebih baik. Eh. Enggak sih. Aku nyerah aja. Aku gak bakat di sini. Alex. Semua seniman perlu berlatih. Tapi aku frustrasi nih. Sini. Mama kasih sedikit tips. Rekatkan kertas ke bawah. Lalu aplikasikan catnya. Gunakan pengikis untuk meratakan. Lakukan yang sama dengan warna baru. Tingginya bisa dibuat berbeda. Lihat. Tip X putih ini juga bisa dipakai. Udah terlihat seperti anak kucing, kan? Aw. Garis pada bentuknya bikin warnanya jadi menonjol. Kamu bisa seru-seruan dengan detailnya. Lucu banget, kan? Saatnya melepaskan lotisnya itu. Tara. Gimana menurutmu? Wow. Itu karya mama. Tambak seperti kucingku. Sekarang giliranku. Gimana gambarku? Mama terbaik deh. Hmm. Belum sempurna. Ini lebih baik. Tinggal lantainya. Apa? Banyak banget rambutnya. Jijik bikin mual aja. Hmm. Sausnya lezat. Hah? Kok bisa ada di sini? Nafsu makanku hilang. Ah. Ya ampun. Ini mustahil. Kok bisa ada rambut lagi? Kayak ada hewan yang lagi ganti bulu. Kapan berakhirnya ya? Asalnya dari atas ini. Kamar Andy. Aku nemu akar masalahnya. Drama rambut ini harus berakhir. Andy. Apa? Yang bener aja. Ternyata Andy. Pelaku kejahatan rambut di sekeliling rumah. Andy. Rambutmu kemana-mana. Uh. Lihat nih. Mama kenapa sih? Kamu yang kenapa? Diatur rambutmu. Rambutku nyangkut di sisir. Gimana cara bersihinya, Mak? Mama rasa ada jalan keluarnya. Itu sisir, kan? Kumpulin aja pake itu. Langsung lepaskan, sayang. Wah, ternyata bisa pake itu. Kamu gak lupa sesuatu? Ini mengubah hidupku. Ini mengubah hidupku. Karena aku mama super. Ah, udah cukup ngopinya. Ntar dulu ya. Wah, tipstik merah. Hmm, kayak apa kalo aku pake ya? Berasa kayak anak gede. Buah. Ma, kita cocok. Wah, anak mama cantik banget. Ah, senangnya mimpi tentang es krim. Jadi pengen tidur selamanya. Dan aku nyaris aja gitu. Kok aku bisa kesiangan gini? Harus siap-siap ke sekolah. Hampir siap. Oke. Tentu aku gak boleh pake piyama. Apa ini cocok? Cocok dong. Tapi rambut ini gimana? Apa ada ikat rambut di sini? Bukan itu. Hmm, hei. Aku bisa pake itu. Ayolah. Kesini. Uh. Yah, jadi melar. Gimana dong nih? Ada-ada aja. Yah. Mungkin masih bisa dipake. Tapi gak bisa ngikat kenceng. Huh, percuma. Ini. Karet ini gak guna, mah. Sini mama tunjukin triknya. Kamu cuma butuh panas sedikit. Lihat. Karet akan menyusut dengan sedikit panas. Iya kan? Berubah total. Pasti jadi elastis lagi. Nih, lihat. Elastis banget. Nih. Wah, makasih. Aku bisa pake ini sekarang. Halo, ekor kuda. Akhirnya bisa ke sekolah juga. Ini. Ransomu. Duh. Coba lihat. Ah. Sakit banget. Tolong kakiku. Kayaknya gak parah. Tunggu sebentar. Lihat nih. Kayaknya kakiku patah. Astaga. Kayaknya parah. Tenang. Akan kami tangani. Tunggu sebentar. Ini bisa bikin kamu berubah pikiran. Duduklah. Nah, gitu dong. Aku suka pekerjaanku. Aduh. 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 Aku duduk disini aja deh. Kapan aku akan dipanggil? Au. Astaga. 300. Habis ini nomor berapa? Bisa seharian disini. Kecuali. Sayang kalau gak diambil. Aku ambil ya. Tenang gak lama kok. Ada apa disana? Kamu gak gitu parah kok. Yes. Giliranku. Wuhu. Apa aku akan sembuh? Wah. Mundur. Ayo buruan. Ada apa? Tasku ketinggalan. Cariin. Oh. Sebentar. Ini dia. Oh. Ini pas buat aku. Hati-hati. Ups. Gak sopan. Waduh. Giliranku terlewat. Ini luka parah banget ya. Ya kan? Gimana cara makai kruk? Yang mana ranjangku? Ini ngebosenin banget. Aku gak bisa berbuat banyak. Aku tahu. Aku ada ide yang bisa ngasih sentuhan berkelas. Siap. Jadi lebih oke. Aku cuma butuh orang bergaya. Wah. Aku suka banget. Ini baru nyaman. Mungkin aku bisa meniru. Gak bakalan sulit kok. Hah? Malah makin parah. Kok gini sih? Yaudah lah. Rasa nyaman itu penting. Untung itu bukan ranjangku. Oke. Kamu harus ganti baju. Eh. Gak mau. Kami bukan toko baju. Gak peduli. Bagus kan? Gak sama sekali. Apa ini cocok? Manis. Akhirnya. Kok aku gak dapet gaun bagus? Iuh. Jiji. Kok kotor banget sih? Diam. Aku lagi mau relax. Namanya ranjang sama ajalah. Aduh. Hah. Konyolnya. Bantuin dong. Hah. Bosen nih. Pasti ada yang bisa dilakuin di sini. TV kecil. Apa kek? Apaan tuh? Laba-laba. Rumah sakit apaan nih? Oh. Apa itu? Aku butuh keseruan. Halo? Ya. Aku mau hiburan. Ini pasti bagus. Ada yang bilang suka balon? Serius? Terus. Wah. Dia hebat. Pura-puranya kamu gak ngeliat itu. Oke. Mungkin bakal lebih bagus. Taraaa. Lihat nih. Wah. Keren. Bawa badut sendiri sana. Hei kamu. Kasih pembatas. Gak adil. Badutnya lagi apa ya? Lihat bola-bolanya terbang di udara. Saatnya trik. Hati-hati. Wah. Akrobatnya jelek. Hei. Hei sakit tau. Aku bosan. Ini saatnya aku beraksi. Eh. Aku mau lihat. Akanku lepas ibu jariku. Wah. Kamu lihat ini. Ini sihir. Makasih. Hebat. Ini kelinci biasa. Akanku masukkan ke topi. Masuklah. Menarik. Dan kelincinya berubah. Luar biasa. Kok aku bisa sampai sini? Aku gak bisa lihat aksi pesulap. Lihat. Korek api ini akan kuubah dengan pikiranku. Tinggal bilang kata ajaib itu. Abracadabra. Apa emang harusnya gitu? Udahan ah yang ini. Berikutnya. Kamu siap ngerok. Konser. Aku pengen nonton. Mungkin aku bisa nyusup ke sini. Sip. Saatnya pertunjukan solo. Payah banget. Ini butuh kerja keras. Tiba-tiba semua jadi menarik. Coba lihat kelanjutannya. Oke. Kamu boleh tetap di sini. Aku ada ide. Main terus. Kamu alami. Ngerok terus. Aku suka dia. Aku juga. Kamu dari mana? Pergi dari sini. Lanjutin dong. Dramnya mengeluarkan suara saat kupukul. Wow. Keren. Aku suka kamu. Halo nona-nona. Waktunya makan. Akhirnya lapar banget nih. Apa ini? Apa ini makanan? Kalau aku muntah seenggaknya udah di rumah sakit. Baunya gak enak. Makan deh. Gak enak. Malahan. Lebih parah dari gak enak. JJ. Aku gak mau makan ini. Ini makananmu. Jauhin itu. Itu makanan anjing ya? Bawain aku makanan lain. Nanti kukasih imbalan. Siap. Siap. Andai semua pasienku kayak kamu. Aku mau yang lezat aja. Gak masalah. Silahkan pilih aja. Makasih. Hmm. Aku lagi gak pengen sushi. Ah. Steak lembut. Enggak ah. Enggak. Ini kayaknya enak. Aku mau ini. Bawain aku pasta ya. Klik aja gambarnya. Itu pake pengiriman ekspres. Oh. Oke. Wah. Pelayanannya bagus. Kelihatannya lezat. Gak sabar pengen makan nih. Hmm. Lezat. Lebih enak dari makanan rumah sakit. Aku bisa terbiasa sama ini. Enak. Ternyata rumah sakit gak seburuk itu kok. Makanan yang lezat. Ada hidangan penutupnya. Wah buah. Aku suka anggur. Ah. Aku udah kenyang banget. Habis makan jadi ngantuk deh. Aku miri berat liat makanan itu. Eh. Dia tidur. Kesempatan nih. Aku harus nyelinap kesana. Saatnya beraksi. Dia gak curiga. Anggur itu bakal jadi milikku. Au. Apa dia sengaja? Pelan-pelan. Jangan bersuara. Dia kayak sengaja deh. Fokus. Hampir sampai. Dapat. Seriusan. Satu juga lumayan lah. Aku sial banget sih disini. Apa salah? Aku sampai bernasib kayak gini. Asik. Ada yang mau ngasih aku duit. Makasih banyak. Wah. Banyak juga. Iuh. Gak usah deket-deket bisa kan? Eh. Copot. Au. Au. Kenapa lagi nih? Waduh. Kita tukeran nasib. Nih. Pasti kamu butuhin. Woy. Hidupku mau kamu apain. Oh, wow. Ada tantangan. Uh. Ini sih gak bisa nolak. Saatnya seru-seruan. Bentar dulu. Aku duluan dong, ya? Makasih. Buka. French fries emas. Emangnya bakal enak ya? Ukurannya aja krucil gini. Udah gak bisa dibiari nih. Hai. Saya maunya yang gede dan enak. Pesenannya, kak. Ya ampun. Gede banget. Uuuh. Uh. Jatuh kan? Pasti sakit. Wow. Kalau ini sih gede banget. Paling mantep kan? Oh. Buka punyamu dong. Oke. Siapa takut? Hah. Dapat kentang utuh. Au. Panasnya. Aduh. Masih ngepul. Kamu gak apa-apa kan? Permisi, permisi. Kentang panas mau lewat. Dahlah. Ntar juga balik lagi. Aku jadi bisa nikmatin French fries jumbo ku. Au. Sakit banget. Hiu. Hah. Kentangku. Oke deh. Langsung sikat. Enak banget. Kamu mau? Enggak deh. Aku juga punya. Kali ini aku dulu ya. Hore. Permen. Wow. Kayaknya enak. Aku juga pengen permen. Loh kok kosong melompon? Hah. Ngenes banget sih nasibmu. Mana bisa gitu? Permenku mana? Hah? Apaan nih? Payung? Terima aja sih. Aku mau makan permen. Sip. Tuangin permennya ke piring. Yes. Cantik-cantik semua. Uh. Yang kuning bikin niler. Hmm. Terbukti enak. Enak. Oke. Aku buka payungnya aja deh. Lumayan bagus kok. Wow. Kok jadi gelap gini? Uh-oh. Masa ada hujan di dalam rumah? Waduh. Hujan skitos. Rejeki noplot. Selain hujan skitos dong. Kenapa? Seru tau. Permen dari langit. Oh. Kayaknya udah redah. Wow. Skitosnya berhamburan. Bisa makan sepuasnya. Lega banget hujannya udah redah. Tadi deres juga. Untung punya payung. Eh. Giliranku lagi ya. Oke. Mending gini aja. Puter botolnya buat nentuin giliran. Hore. Aku duluan. Asik. Dapet HP coklat. Astaga. Gak nyangka sama sekali. Iya deh. Mending buka punya aku. Hah? HP jadul? Kasian deh. Coklat HP emang paling nikmat. Tuh. Aku juga pengen. Wah. Lihat. Ada duit juga di dalamnya. Ih. Payah banget sih. Duit segepok. Serah deh. Aku mau nelpon. Halo. Ya. Kalau bisa langsung kirim aja. Makasih. Oh. Makasih banyak. Cepet banget. Nona. Bayarannya COD. Oh iya. Sampai lupa. Bentar ya. Emm. Segini cukup. Ah. 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 Kecewa. Gak mau liat. Lumayan. Hah. Lumayan. Kue gratis. Siapin sendok buat icip kuenya. Stroberinya dulu. Pasti lumer di mulut. Hmm. Emang lezat. Yeay. Kita dapet dessert. Wah. Apaan tuh? Liat. Dia ketipu. Buka ah. Iyuh. Pizza jamuran. Udah digigit lagi. Uh. Bikin mual aja. Oh. Mending dibuang deh. Hidungku perlu ditutup nih. Biar gak nyium. Oke. Aku siap. Coba ajalah. Ya ampun. Makanan paling gak enak sedunia. Untung aku gak dapet itu. Wow. Isinya juga pizza. Tapi dari emas. Wow. Liat deh. Gak putus-putus. Kok bisa gini? Loh. Mau kemana? Masih terus memanjang nih. Dia siapa? Aduh. Putus dong. Wow. Dia pasti bakal lama. Aha. Aku tau deh. Perlu ngapain. Gunting. Buat motong ini. Sip. Harusnya sih dia udah stop. Aku kan juga pengen makan pizza gratis. Oh. Yang ini jauh lebih enak dari punyaku. Kakiku sampe gempor cuma buat jalan. Tapi lucu kan? Hahaha. Yuk makan. giliran siapa nih? Batu gunting kertas. Yes. Udah keliatan. Aku menang. Isinya apa nih? Oh wow. Lampu mungil. Hah? Kok kotor gini? Berdebu. Perlu dibersihin. Apaan tuh? Halo. Aku jin lampu ajaib. Wah. Bisa kabulin permintaan. Kok dia dapet jin? Bentar deh. Perlu mikir dulu. Jadi bingung sendiri? Oh. Aku tau. Sebutin satu permintaanmu. Pasti bakal kukabulin. Hah. Beneran berhasil. Asik. Inti punyanya ah. Lagian sombong sih. Uh. Jarek emas. Lala. Siap-siap dulu. Gelasku juga udah siap. Tinggal tuang. Uh. Warna emasnya muter. Super estetik. Langsung icip ah. Oh. Woy. Kamu ngapain? Abis ngusir aku, kamu malah minum punya aku. Maaf. Nih, ambil. Akhirnya bisa minum yang seger-seger. Pas banget nih. Apalagi abis dari jalan jauh. Nikmatnya. Hiuh. Untung dia gak ngamuk. Pada suatu titik dalam hidup, kamu mungkin harus mengikuti tes kehamilan. Tapi tidak semua wanita punya reaksi yang sama. Meski hasil yang didapatkan sama persis. Namun, berteriak adalah respon yang paling umum. Kemungkinannya ada dua. Kehamilan lancar versus ribet. Wah, dua wanita hamil dengan dua selera makan besar. Kayaknya enak. Bayiku pengen tomat nih. Hmm, enaknya. Aku gak terlalu tertarik. Tapi yang penting manis. Kurang. Gak enak nih. Hmm, bawa makanan ini jauh-jauh. Maaf ya, bu. Uh, hmm, siapa yang pesen itu? Nah, ini baru enak. Hmm, tunggu bentar. Aku bilang mayones, mustard, selada, acar. Oke, bentar ya. Menurutku lebih enak kayak gini. Pengen gabungan manis dan gurih? Keinginanmu adalah perintah untukku. Pastinya gak tanggung-tanggung. Sip, dan sekarang krim kocoknya. Pasti pengen banyak juga, kan? Oh ya, mantap. Niatannya menarik. Gak boleh lupa message juga, kan? Beres, selamat menikmati. Dia paham banget seleraku. Halo, Karbo. Nah, masuklah ke mulutku sekarang juga. Tapi jangan lupa dagingnya juga. Jadi serasa ulang tahun. Hmm, enak banget. Oh ya, ini surga dunia. Baru sekarang aku sebahagia ini. Aku suka masa kehamilan. Kalau kamu, Bella. Kayaknya nafsu makanku baru aja hilang. Ya ampun, ruangannya berantakan banget. Aku kan lagi susah bersih-bersih. Pasti bakal ribet. Oh, mungkin dari sudut sini. Ah. Bella, aku pulang. Oh, aku lagi bersih-bersih, sayang. Udah, gak perlu ngomong. Aku tahu kamu pasti capek. Karena bikinin kerjaan. Jadi silahkan duduk dan minum kopi ini. Ah, rapihin kuku-ku. Aku punya istri terbaik di dunia. Kita memang pasangan serasi. Uh, aku lapar. Ups, gak bakal bisa kumakan, deh. Nunduk buat ambilnya aja susah. Ya ampun. Sayang. Ada apa? Kripiku jatuh tuh. Sama kaus kaki. Uh, oke. Ambil semuanya ya, sayang. Berantakan banget sih di sini. Wah, lumayan ada sandaran kaki. Udah, lanjut. Masa kehamilan emang ribet buat si ibu dan si ayah. Masa? Aku sih enggak. Akhirnya ada kursi kosong. Ah, kamu gak apa-apa, sayang. Ah, au. Boleh elus. Dia nendang-nendang lho. Wow, makin besar ya. Bikin terharu. Oh, wow. Boleh juga. Makasih. Halo, bayi mungil. Hei, makin ramai makin seru. Yang penting aku bisa duduk. Bakal lama nih jariku sembuh. Masih mending. Aku satu tangan. Makanya, jangan nyentuh perut ibu hamil sembarangan. Minta izin dulu kali. Serem, kan? Gak mau megang-megang lagi. Kamu juga mau? Didi, ngomong gitu lagi coba. Lari. Wuh, dasar aneh. Sekarang, seluruh kursinya jadi punyaku sendiri. Oh ya, cuma mama dan kamu, sayang. Tanpa ada yang megang-megang. Jadi, ini toh makanan bayi. Menarik juga. Aku bisa bikin makanan bayi sendiri. Untung semua peralatanku lengkap. Segini cukup. Semoga bayiku suka pisang. Cuma beberapa gram. Hmm, jangan kebanyakan. Berhasil. Suhu airnya harus sempurna. Dan, yap, sempurna. Nah, ini dia keajaibannya. Sejauh ini aman. Sekarang, tinggal dikocok-kocok. Kayaknya udah cukup. Jangan lupa dites dulu. Ah, aromanya manis. Hmm, rasanya enak juga. Kamu suka, sayang? Ah, imutnya. Aku bisa komunikasi sama dia. Hah, bayi makan apa? Aku baru tahu. Tapi aku harus bikin sendiri. Enggak bakal susah, kan? Wups, enggak ada yang lihat. Semoga mejanya bersih. Uh, selanjutnya apa? Uh, selanjutnya apa? Sedikit air? Apa bakalan enak? Tinggal diaduk sedikit, sih? Iuh, enggak enak. Ya ampun. Ya ampun. dan dingin. Bayi bisa minum soda, kan? Ideku bagus banget Gak usah banyak-banyak lah Pasti enak Makan malam sudah siap, bayiku sayang Hmm, warnanya menarik Oh, kamu suka? Aku bakal jadi ibu terbaik nih Oh, sayang, jangan nangis di dalam ya Hah, orderanku? Ah, aw Sudah sampai, sayang Cepet banget, kan? Udah gak sabar Semoga semuanya aman Oh, imut banget Gak tahan liatnya mau nangis Aku udah bisa bayangin pas dipake Oke, wajibku simpan baik-baik nih Satu baju lagi buat lengkapin lemari yang makin penuh Koleksiku semakin nambah Lucunya Lemari bayiku hampir lengkap nih Jauh lebih baik Oke deh, coba kita lihat Saatnya bikinin pakaian buat bayiku Aku percaya sama keahlianku Kayaknya aku gambar gini aja Aw, lubang tangan kecil Dan ini dia bagian serunya Mari kita potong Gimana? Gampang banget, kan? Duh, bagian ujungnya Beres Oh, kayaknya salah Tapi yang penting potongan ini Semuanya bisa beres pake stapler Siapa yang butuh mesin jahit? Beres Wow, kecil banget ya Dan ukurannya pas Yah, gak bener nih Kayaknya aku hamil Cek keuangan dulu deh Duh, gawat Aku bokeh banget Tapi tenang nak Mama akan menjagamu Janji Hei sayang, lihat deh Sayang, imut banget ya Lihat wajah kecil mereka Wow, masih ada lagi Imut banget Aku pengen satu, boleh? Oke, kalau kamu pengen banget punya anak Nih, minum satu aja Mungkin bisa membantu Hah? Ini apa? Aku cuma harus makan satu Oke deh Hmm, rasanya enak juga Oh Loh kok Oh wow, aku hamil sekarang Ih, aku seneng Wow, ini berita bagus Kita bakal punya bayi Apa kabarmu sayang? Oh hai ma Hai Lihat apa yang mama bawa Semangka utuh Tapi bukan untuk dimakan jelas Ini untuk latihan Nih, kamu bedong semangka ini kayak bayi Contoh lipatannya kayak gini Lalu selesai Bayi semangkanya sudah terbungkus Oh wow, makasih Tapi bukan cuma itu Oh, bayi semangkanya kamu makan Hehehe, iya mah Aku lapar banget Ya, sekian pelajaran bayi dariku Oke, menurut video ini Aku harus lipat selimutnya kayak gini Coba dari awal Hei, aku akan mengajarimu cara membedong bayi Lipat selimutmu jadi bentuk segitiga Lalu tentu saja Kamu butuh bayimu Boneka ini contohnya Baringkan bayimu di tengah Lalu lipat bagian bawahnya Selanjutnya, ambil salah satu titik sampingnya Dan lipat ke tengah Haduh, bayinya kecek Pastiin kamu melakukan satu sisi Lalu sisi lainnya Jadi bayimu akan dibedong rapi seperti ini Taraaa, ini bayimu Dia kelihatan nyaman Dia juga tetap aman Untuk di goyang-goyang atau digendong Oke, mungkin kalau aku lipat kayak gini Lalu ke dalam Sedikit lipatan di sini juga kan Sekarang gendong bayinya Aku harus nelpon Hah, sepertinya aku dapat nelpon Tunggu bentar Halo, ada yang bisa aku bantu Oh ya, oke Aku segera mampir Sip Sekarang tinggal menunggu Oh, itu dia Halo Oke, izinkan aku ngebantu kamu dengan ngajarin langsung Ini bayimu Wah, aku lapar Bayiku juga pasti lapar Oh, apaan tuh Kulit pisang Beruntung Duh, udah busuk Iuh, pasti ada makanan lain Ayo nak, kita cek kulkas Siapa tau ada sesuatu Hmm, aku gak lihat apa-apa Gak ada apa-apa di sini Kosong total Aku harus nyari di tempat lain Oh iya, aku gak sabar mau makan Permisi Halo, boleh bagi-bagi makanannya Hah, oke, boleh Nih, ambil, makan aja Oh wow, makasih banyak Lihat nak, sekaling utuh cuma untuk kita Ini enak banget kan Nih, minum sodaku juga Oh, hehe, gak usah Waktunya selfie hamil Hamil bikin kulitku berkilau indah Gawat, aku tiba-tiba lapar Oh nak, kamu pasti lapar juga Mama cari solusinya ya Mama harus nelpon seseorang Biar dapet makan Yap, aku dan bayiku butuh makanan Segera Ahem, ini pesananmu, Nona Dan tas belanjaanmu Sip, silahkan pergi Hmm, baunya enak Mari kita lihat Oh, aku punya sushi Tapi gak pake ikan mentah Biar bayiku aman Dan aku juga beli kue mangkuk Karena apa salahnya? Kemudian, kuetar stroberi utuh Pizza dan apel Sip, aku udah siap makan Mulai dari mana ya? Hmm, sushi? Hidangan penutup? Pizza? Eh, aku gak selera Apaan tuh? Oh, biskuit sisa di bantal Sini Hmm, baunya enak banget Ini dia yang ingin aku makan Hah? Bentar, mereka lagi makan langsung dari kaleng? Ya ampun Baunya kecium dari sini Hei, kesini sekarang juga Tolong jalanin perintahku Permisi, ini milikku sekarang Silahkan, Nonya Ini ikan kalenganmu Kayaknya enak Hmm, ini dia yang aku cari Hmm, keripik ini enak juga Aku suka Aduh, jangan rebahan terus kayak gitu Kamu harus latihan Siniin keripikmu Dan ambil barbel ini sebagai gantinya Eits, masih kurang Harus diangkat Latih otot-ototmu Ayo dong Kamu harus angkat beban ini Naik, turun Kayak gini Bangun ototmu Ah, capek banget Ah, aku keringetan Lapidahiku Oke, udah cukup kan? Ya Sip, angkat beban lagi Wajib jaga kebersihan ruangan ini Dan mulai menyapu Oh, sekarang Sapunya bisa kupake buat peregangan otot Hmm, agak berdebu dan kotor disini Lapraknya dulu deh Cakep juga Tapi jadi kelihatan jauh lebih baik Uh, aku harus lebih sering peregangan Biar tetep lentur Aku juga harus ngepel Pergi debu Hiuh, ngebersihin rumah Bikin keringetan Bukan cuma itu Aku juga mau angkat beban Ini dia Uh, berat banget Ototku serasa kebakar Hiuh Oh, sayang Kamu imut banget Oke, waktunya latihan pake baju Masukin kaos ini Tepat di atas kepalamu kayak gini Oh, oh sayang Kaos ini terlalu besar untukmu Yah, gak apa sama sekali Lepas deh kaosnya Sayang, gimana dong? Aku cuma punya kaos ini untukmu Tunggu bentar Aku mau nyoba sesuatu yang kayaknya bisa membantu Waktunya motong kaos kebesaran ini Sedikit lagi disini Dan selesai Sip, aku bikin kemeja ukuran mini Tapi sekarang harus disatuin Staples ini solusinya Siapa yang butuh mesin jahit Kalo punya staples? Tinggal di staples di kedua sisi aja Mari kita coba Sayang, pas banget Kamu imut banget pake kaos kecil baru ini Kamu mengemaskan Semua pakaian ini gak sesuai standarku Nih, lihat aja semua Iuh, idih Gak banget Cukup Sekarang aku mau nelpon Yah, pakaian ini gak ada yang bagus Sip, kamu udah sampe Aku butuh pakaian bayi yang dibuat khusus Hmm, bayinya belum lahir Tapi aku bisa ukur Oke, baiklah Aku tau, seharusnya cukup Aku udah dapet apa yang aku butuh Aku langsung bikin ya Ini dia, gimana menurutmu? Ya ampun, imut banget Aku suka Ini sempurna Sayang, lihat apa yang mama punya Oke, waktunya ngamen sebentar Aku butuh uang receh Aku bokeh Semoga mereka bisa menghargai bakat musikku Dan ngasih sumbangan Ada yang datang? Oh, makasih banyak Hai, aku tau lagu ini Silahkan Wow, lihat semua uang ini Aku kaya Mama gak nyangka kita bisa dapet sebanyak ini, nak Kamu beruntung Halo, nak Kamu suka lagu ini Ini favoritku Semoga kamu juga suka musik kayak mama Dan ini bukan favoritku lagi Nih sayang, giliranmu Lagu ini bagus banget Gimana pendapatmu tentang nadanya? Keren, kan? Oke, kalau gitu Kita harus ngapain nih? Bentar, aku tau Ayo dengerin musik live Oke, sayang Siap ngerok Bagus kan, sayang Ini konser pertamamu Bagus, sayang Kamu tau cara nyanyi Sekarang giliranmu Wuuu Kalian tau apa yang bisa menghiburku? Manggang kue Bahan ini harus diapain ya? Masa pake cabai? Jangan Oh, mungkin aku harus lihat buku resep ini Hmm, mungkin ada sesuatu di halaman ini? Atau di sini? Oh, yang satu ini kayaknya enak Mari kita coba Kamu siap, nak? Mari mulai dengan tepung ini Tuang aja ke mangkuk Oh, sekarang kena wajah mama Haciu Oke, kita butuh garam Gawat, semua tumpah ke mangkuk Banyak banget Apa garamnya kebanyakan? Eh, mungkin gak masalah Selanjutnya kita tambahin susu ke adonan Bauin dulu deh Tuh, udah basi Yah, tapi gak apa-apalah Tuang sedikit ke mangkuk berisi tepung dan garam Takarannya tepat kan? Eh, gak masalah aku yakin Waktunya diaduk Wow, kental banget Tapi firasatku jelek Cicip adonannya dulu Oh, nak Rasanya gak enak Sayang Waktunya mama ngajarin kamu tentang makanan sehat Kita taruh pisang, wortel, dan apel di masing-masing blender ini Dan sekarang kita tinggal nyalain Oh, gawat Semua makanannya bercecaran kemana-mana Aku butuh bantuan Halo? Yah, aku mau bikin makanan bayi Tapi gagal tau-tau Bagus, ini dia makanan hampir jadinya Mari kita lihat apa isinya Ya ampun Lezat Eh, ayo dong Hampir nyampe nih Oh, tidak Gak ada yang lihat kan Dilarang bawa makanan ke rumah sakit Aku tau Hah? Eh, jangan panik Oh, ya ampun Bertahanlah Ayo Kok gak berhasil sih? Ada apa ini? Dia terbuat dari permen Hah? Eng, kabur Mana laporan pasiennya ya? Ampun laparnya Dilarang bawa makanan Dokter Eng, gak ada apa-apa kok Balik badan? Cuma ngikutin perintah dokter Gak ada kan? Tangan? Ah, oke Kok bisa sih? Nyaris aja Coba telapak tanganmu, mbak Telapak tangan? Gak ada Lihat Apa aku butuh lensa kacamata baru? Cuma halusinasi kayaknya Masuklah Aduh, terlepas Tidak Itu? Permen Loli? Pergi kamu Bentar Ambil ini dulu Ampun deh Kok aku bisa gagal sih? Hah, kausku Bisa buat penyamaran nih Ini pasti bakal berhasil Aku cuma butuh double tape Terus tempelin aja permainnya Ini brilian banget kan? Keliatan oke sih Mari kita coba Tunggu dulu Balik badan Coba lihat di dalam lengan bajumu Gak ada Lihat aja Hmm, aneh Yaudah Masuk deh Berhasil Untung aku pakai kaos ini Kayak ada orang deh Permisi Ya Permen dilarang di rumah sakit Berikan itu padaku Yang bener aja Ini baru ku beli Kalau gitu silahkan pergi dari sini Gak sopan Silahkan pergi diri sini Tunggu Aku tahu Saatnya operasi seberuang Potong punggung beruangnya Lalu keluarin isinya Terus ambil kantong plastik Dan masukin ke dalam boneka Masukin permen kapasnya Makasih sudah disembunyiin pak beruang Sempurna Waktunya tampil Yuk kita coba lagi Mbak Stop Apa? Aku gak bisa kemana-mana Tanpa beruangku Harus banget kayak gini Kayaknya sih oke Apa mukaku kayak pembohong Kayaknya kamu boleh masuk Anak pinter Jennifer Hai sis Ayo merapat sini Kamu baik deh Tapi aku mau nyemil Ini hari keberuntunganmu Lihat aja di balik ritzletingnya Emang kayak bulu Tapi rasanya permen kapas Eh ini Isiannya aku ganti permen kapas Bisa dimakan kok Kamu yakin? Hmm Ini emang permen kapas Kok kamu kepikiran cara ini sih? Waktu hampir habis Aku harus jawab soal ini Juga soal yang ini Dan beres Kok dia cerdas banget? Gara-gara fokus jadi lapar nih Ngemil dikit ah Hei mau ini? Gak ah Ya udah Aku benci tempat ini Gabby Ada yang ngeliat tuh Makananmu disita Jangan Punyaku Nyesek banget Lihatnya Sulitnya Mau makan dengan tenang Gabby Kamu tahu aturannya Tapi aku gak tahan Laper di kelas Patuhi aturan Gak adil Keripik ini emang paling oke Kalian lagi ngapain? Kok kami selalu ketahuan? Aku rindu camilanku Dia juga serem tuh Ikut sedih Gabby Aku gak mau gini terus Apa maksudmu? Aku ada ide Ambil kantong plastik kayak gini Dan masukin snek favoritmu Aku suka banget pita jelly ini Masukin aja dan tutup kantongnya Lalu saatnya pake binder Tusuk plastik di cincin logamnya Binder pas banget buat ini Beres Lihat Permennya rata Kayak kertas Apa guru lagi ngawasin? Ini kesempatan Bawa makanan jadi lebih mudah Mau dong Mau halaman yang mana? Kayaknya semua enak Yang pita aja Lezat Anak-anak Gak ada apa-apa kok Gak ada apapun Kali ini Nyaris banget Tomponi gini bagus gak sih? Aku belum pernah ngeliat dia Ya ampun Rambutnya cakep amat Kamu ngeliatin aku Eh aku butuh jawaban Senin besok Tunggu Kalau lima puluh gimana? Klienku ngotot lima puluh Permisi Kamu gak bawa makanan kan? Anda lihat kan saya lagi telpon? Aduh maaf banget Seriusan deh Ego orang penting Ponselku dua Hampir aja Kamu ngapain disini? Ini aku Eh ini Hai Kamu pasti suka ditengok kan? Apa? Kiriman bocen? Atau aku harus bilang Kiriman coklat Untuk ini Pakai casing ponsel kosong Terus Lipat bungkus coklatnya Biar pas di dalamnya Nyam Map apa ini? Oh Pasti punya mbaknya yang tadi Permisi Anda ninggalin Apa yang terjadi disini? Oh Kita ketangkep basah Kamu nyoba Ngakalin aku ya? Jangan pernah Kesini lagi Oh Makasih udah mencoba Astaga Aku seneng punya kamu Pak Beruang Makan malam Kamu udah lapar? Punyamu ku tinggal disini Makan saat kamu bangun ya Makanan rumah sakit kurang oke Pasti punyaku sama aja deh Oke Akanku ambil Makasih Hei ini aku Jennifer Hai Kenapa gak kamu cicipin? Ini Oke Makanan apaan nih? Gimana? Ini coklat ya? Kejutan Pertama Ambil parmen karet Beberapa potong Cukuplah Lalu Belah jadi dua Nah Kayak gini Remas dikit semuanya Dan taruh di piring Lalu Ambil beberapa coklat bulat Dan taruh dekat mie-nya Kelihatan enak Permen karet Oke Kayaknya aman nih Oke semua Wah Persamaan panjang gitu Butuh banyak nutrisi otak Hah Kayaknya lebih baik aku ngemil aja Hmm Kayak ada yang lagi makan Tapi Sulit juga kalau di kelas dilarang makan Tapi tenang Nyusupin makanan Lebih mudah dari yang kau kira Oke semua Bagian ini sulit Jadi perhatikan Matematika akan lebih seru Dengan makanan Betul Jam ngemil udah lewat jauh nih Ya Aku pesan secepatnya ya Wow Justin pesan pizza Cukup buat kita semua Bau apa nih? Eh Gak nyium bau apapun pak Caramu harus super halus Kalau gitu persamaan ini Kalau pengen bisa makan di kelas Perhatikan trik-trik ini Yeay Selamat ultah diriku Aku tahu ada yang mencurigakan Pastiin guru gak bisa nyegah kamu Hei Apa tuh? Oh Brosur acara malam ini Kita harus kesana Wow Tunggu Dilarang bawa masuk makanan Makan aja sehabis acara Stop Aku gak bawa apa-apa Kita lihat aja Ketahuan Aku gak mau Dapat masalah Ayo Pergi dari sini Kurasa aku bisa nyari solusinya Ini bakalan epik Pertama Lepas lengan bajuku Tutup aja Ransel Make hoodie mu Kayak gini Dan kamu siap masuk Pipi tembem Sentuhan akhirnya Hah? Hah? Lihat aku Ini rencana sempurna Berhenti disitu Oke Ketipu Kamu makan apa, Gabby? Ini cuma ranselku Mau camilan? Hei Ingat yang di belakang dong Kabar baik emang cepat nyebar Acara mau dimulai Tos Oke Udah semangat 45 Siap nugas lagi Wow Maaf Stop dulu Dilarang bawa snek Kalo bau masuk Tolong perhatiin Dia kok boleh lewat, Pak? Bawa snek sekarang tuh Maaf ya, Mbak Aturannya sudah begitu Lah dia malah bawa troli belanja tuh Tolong taruh sneknya disini Terserah Bapak aja Nih, ambil Pake ngeya lagi Biar aman kok susah bener Oke, selanjutnya siapa? Boarding pasnya Hmm, udah sesuai kok Coba saya cek lagi Oke, sudah Met piknik ya Wow Cantiknya Halo semuanya Permisi Saya harus buru-buru nih Ini boarding pasnya Heh, ngapain sih kamu jelolotan gitu? Awas aja ya kalo main mata Aduh, maaf Kak Tadi tuh gak sengaja Eh, gak sopan Loh, kok keliatan aneh? Waduh, pokongku kendor sebelah Hah, gak ada yang lihat kan? Duduk disini aja deh Wow, siapa tuh? Bukan Oplas kan? Hai, boleh duduk disini gak? Hmm, kamu lagi ngapain sih? Cuma ngambil snack kok Oh enggak? Wah, kamu pasti bakal kaget Aku juga bawa snack buat ntar di pesawat Wah, ternyata kita sama-sama kreatif Tulangku udah mau patah nih Hmm, kok pada males-malesan gitu? Oh, ada telepon Saya angkat dulu ya Kalian terusin aja Sip, orangnya udah pergi tuh Ngambil dulu yuk Laper parah Pengen langsung kuabisin deh Mantap Enak banget Coklat terlezat sepanjang masa Wow, belum makan berapa hari tuh Waduh, Pak Pelati udah balik Buru, kita harus pura-pura latihan Kok mukanya belepotan? Yang bener aja Langgaran! Stop! Stop sekarang juga! Snacknya diumpetin di mana? Aha, kamu Kasihin coklatnya Tahu aturan ya kan? Jangan coba-coba ngibul Giliranmu Nah, bagus Tata turan nih Kamu aman Tapi tetap saya awasin lho Jangan sedih sama sneakersmu Nih, masih banyak Bukan cuma gambar lho Tapi emang permain beneran Wow, jawarannya ngumpetin snek nih Iya dong, keren kan? Halo, ini paspornya Bagus Saya periksa dulu gak apa-apa kan? Bentar aja kok Buat scan makanan Keluarin dong Udah kedeteksi kok Nah, kan bener Masih berani bawa snek juga Saya cek sekali lagi ya Pengen banget saya makan di dalam nih Maaf banget Harus saya cita Semua snek dan coklatnya juga saya cita Yang ini juga Ya udah Ambil Ambil Ini paspornya Met piknik ya Halo, ini paspor saya Oh, ya ampun Kamu beneran cantik Jangan banyak berdiri ya Silahkan masuk Duduk disini aja deh Ada yang lihat gak? Oke, keluarin dulu sneknya Minuman sih sebenernya Untung kepikiran bawa soda Gak akan haus lagi deh Lagian mana ada yang tahu Hmm, bolanya lucu ih Oh, ya gitu deh Beneran lho Trikmu brilian Nih punya aku Kalau aku pake boneka kucing Kayak mainan ya Tapi isinya soda Wah, keren abis Genius parah kamu tuh Cheers Wow, acaranya mantul juga Oke, pada meleng nih Jadi pengen ngemil Keroisan dari mana tuh? Ya kan lapar Belum makan dari pagi nih Waduh, harus kumpetin Usap bedaknya disini Hmm, bentar deh Yang ini gimana? Sip, boleh juga Kalian lagi ngapain sih? Apaan tuh? Remahan? Habis makan ya? Berani-beraninya bawa makanan? Kue macam apa ini? Masuk ke tong sampah Kalau kamu, ngumpetin snack juga gak? Gak? Bagus Patuhi aturannya ya Akhirnya pergi juga Aku kan juga lapar akut Kamu makan eyeshadow? Gak banget Santuy Bukan makeup kok Liat nih Ambil permen kotak kayak gini Jangan lupa buang bungkusnya Selanjutnya gampang kok Tinggal dibentuk pakai tangan Sampai bulat sempurna Jadinya kayak gini Nah, kalau udah tinggal digepengin aja Ambil palette makeupnya dan kosongin isinya Pas banget nih dimasukin ke celah-celahnya Isiin semua sampai penuh Kan? Itu bukan makeup beneran Cobain aja Makasih Enak banget Oke, cek dulu lokerku deh Mana ya permen yang tadi kuumpetin? Semua aman kan? Sik Saatnya makan permen karet Eh, bagi dikit dong Minta Please Haduh, baru juga buka bentar Nih, ambil Semuanya kebagian kok Yah, kok tinggal seiprit Mana cukup? Harusnya kumpetin Biar gak ada yang minta Wah iya Aku punya ide Oke, ambil permen karetnya Tarik dikit Terus potong Segini cukup Hoodinya jangan lupa Pakai lem fondan buat tahap ngerekatin Olesin secukupnya ke hoodie Ngebentuk pola Beres Tempel permen karetnya di atas lem Sip Hoodiku jadi unyu Ada yang lihat? Aman Saatnya nikmatin maha karyaku Mana ada yang ngeh Kalau aku punya permen Biar gak ada yang celamitan Ups Saya lihat lho Benda yang kamu umpetin Boleh minta dikit gak? Oh, boleh Silahkan pak Mantap Makasih Rasa favoritku nih Wah Hampir aja Kirain bakal dihukum Untung masih sisa banyak Peragaannya beba banget ya Ada aturan main ya, Nona Gak boleh ada snack Oke, paham kok Termasuk coklat juga Makanan gak mutu Kalau mau snack Makan seledri aja Lezat Tuh kuning Bukan kaleng-kaleng pastinya Pake high heels Buat ngumpetin skittles Juara Nih ambil Yang kuning ya Favoritmu kan? Hmm Jauh lebih enak Dari seledri lah Wadaw Aku juga punya ide bagus Bentar ya Hah Yaudah Jangan nyesel Kalau skittlesnya abis Nih liat Aku balik Pake baju baru Wah Baju dari skittles Cakep abis kan? Waduh Dia balik Kita ketahuan lagi deh Pakaian apa nih? Beneran ganyang Gade Luar biasa Hebat Maha karya Oh Iya Bikinan sendiri loh Sebenernya sih Enak banget Punya cara jenius Buat ngumpetin snek gak? Komen di bawah ya Jangan lupa share video ini Ke temanmu Dan subscribe channel kami Untuk nonton video seru lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.